Gunung Semeru Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa. Hal tersebut tentu membuat para pendaki merasa tertantang untuk menanggulkan Semeru ini hingga bisa mencapai puncak gunungnya. Selain itu, keindahan panorama Gunung Semeru sendiri menjadi daya pikat tersendiri bagi orang-orang untuk bisa menginjakan kaki di gunung paling tinggi di pulau Jawa tersebut. Namun, tak sedikit dari para pendaki yang justru mengalami kisah mistis di Gunung Semeru seperti kisah narasumber kita kali ini. Seorang pendaki asal Depok yang bernama Bonnie ia mengalami kejadian mistis ketika mendaki ke Gunung Semeru. Diceritakan, Bonnie sempat tersesat sendirian di saat turun dari puncak Gunung Semeru. Dan di saat itulah, Bonnie sempat melihat sebuah perkampungan gaib yang berada di puncak Mahameru. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo, Bonnie. Halo, Bang. Aduh, kembali lagi dengan Mas Bonnie ini yang mempunyai cerita-cerita horor pendakin ini sangat gokil-gokil ceritanya. Dan kali ini gue mau mendengar cerita dia waktu tersesat di Gunung Semeru. Ini kejadiannya tahun berapa, Bonnie? Kejadiannya 2018, Bang. 2018? Akhir. Nah, tapi sebelum lo menceritakan lebih panjang banget, ini ceritanya sangat panjang banget, Bonnie. Iya, lumayan. Dan menjadi rasa traumatik juga sebenarnya. Nah, itu juga yang jadi buat gue mikir dua kali untuk naik gunung, Bang. Karena kalau dulu tuh kan gue naik gunung tuh terlalu ambisius, Bang. Diajak, ayo, diajak, ayo. Tapi gara-gara ada cerita ini jadi mikir dua kali, ngerem, ngerem. Kebayang gue, karena gue sebelum dia bercerita ini, sempat menceritakan juga kalau Bonnie ini tersesat, dan dia pasrah kalau memang harus gue meninggal di gunung ini, ya cabut aja nyawa gue. Iya, sempat ada rasa gitu. Perjalanan lo sampai balik lagi ke sini, dan masih diberi kesehatan, ya kan? Dan diberi cerita lagi. Iya. Lo hadir di sini. Ini melalui proses yang panjang, nih, Bang. Panjang, Bang. Ini cerita sangat gokil banget. Jadi, bagi teman-teman semua yang menyimak video ini, lo simak sampai sedetail mungkin. Jangan lo skip-skip, karena di situ banyak banget lah nanti pelajaran-pelajaran yang nanti bisa kita dapatkan. Oke, nih, Bonnie. Sebelum kita membahas tentang horror kejadian lo, nih. Nah, gimana dari sudut pandang lo tentang Gunung Semeru ini? Kalau menurut gue, Bang, ya, Gunung Semeru yang kita sama-sama tahu lah. Gunung Semeru adalah gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa. Benar. Ya, secara trek, dia tuh lengkap banget, Bang. Asli. Iya, secara trek. Dari yang mau yang trek apa aja ada, gitu kan. Dan, ya, salah satunya itu yang kita paling, apa ya, kita tunggu-tunggu lah Ranu Kumbolo itu, Bang. Wah, itu surga dunia. Menurut gue itu tempat paling romantis, Bang, yang ada di dunia. Asli, asli, asli. Iya, itu sih kalau gue, bayangan gue kalau tentang Gunung Semeru, oh Ranu Kumbolo, gitu. Ranu Kumbolo, karena kalau kita mendengar kata Semeru itu, weh Semeru, wah, gila itu tempat indah banget, tuh. Iya, karena semua orang yang baru pertama kali ke Semeru pasti jatuh cinta, ya sih. Nah, karena pendakian Gunung Semeru ini, Bang, menurut gue enaknya cuma sampai kali mati. Setelah kali mati, yang gue rasain itu bukan pendakian manusia. Itu yang gue rasain. Dan setelah lu dari puncak juga, lu mengalami tersesan juga, kan? Iya, itu. Makanya. Bagi teman-teman semua yang penasaran sama cerita, Boni, di Gunung Semeru, tadi udah gue spill ya, ada apa sih di Gunung Semeru, Boni mengalami kejadian apa aja, lu simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga nih, kalau besok pagi juga ada di Instagram, lu bisa langsung follow aja Instagram besok pagi di besokpagi.idv. Dan jangan lupa juga mampir di Spotify kita, yaitu besokpagi.idv juga. Nanti untuk lebih jelas dan detail, gue cantumin juga di kolom deskripsi. Mungkin kita nggak usah berlama-lama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi cerita ini itu, mulanya itu 2018, Bang. Bulan Desember, itu pertengahan. Jadi, itu gue jatuhnya sih ikut tanjak bareng, Bang. Oke, jalan bareng lah ya. Jalan bareng, jadi nggak semuanya gue kenal. Bukan open trip berarti, Boni? Bukan, jadi temen dari temen aja, Bang. Gue kenal, intinya gue berangkat itu sama gue pribadi jadi 9 orang. Itu, gue kenal cuma 5, sisanya gue nggak kenal. Oke. Itu 9 orang termasuk gue, Rifqi, Yoga, Sonia, Putri, Dimas, Mas Bro, sama Tegar, Bang. Oke. Iya, 9 orang. Jadi, gue berangkat dari Jakarta itu, waktu itu hari Jumat. Jumat sore gue berangkat, janjian di stasiun Senen. Baru deh tuh, pertama kali gitu, kenal orang-orangnya. Jadi, nggak semua awalnya kenal gitu. Berangkat lah gue, Jumat sore dari Jakarta. Dan sampai Malang itu kurang lebih tuh jam 10 pagi tuh, stasiun Malang, Bang. Nyampe di stasiun Malang jam 10 pagi, tuh kita nunggu cartelan mobil dulu tuh. Nunggu cartelan mobil, apa, segala macem. Barulah, Bang, disitu jalan gitu ke Ratu Bumpang, ke Basecamp sana. Dari situ, tadi langsung di gas tuh, Bang. Mau di gas, tapi ternyata kita orang nih belum bikin surat sehat. Jadi, bikin dulu lah gitu di rumah sakit terdekat. Kurang lebih tuh udah jam berapa? Jam 1 lah itu disitu. Jam 1. Nah, sekitar jam 3 atau setengah 4, gue baru nyampe di Ranupani, Bang. Simaksi gue masuknya dari hari Sabtu tuh, Bang. Udah masuk. Simaksi, daftar simaksi 4 hari, 3 malam, kan. Nah, harusnya hari itu juga gue langsung tanjak, harusnya. Tapi, ternyata disitu registrasinya itu buka cuma sampai jam 4, Bang. Jadi, gue ke pending nih, ke pending satu hari disitu tuh. Nah, waktu gue ke pending satu hari ini, disana tuh gue bingung, Bang. Bingungnya gini ya, untuk bermalam gitu. Karena itu udah masuk liburan gitu, Bang. Emang belum libur natal, tapi udah rame disana tuh. Volume pendakian rame lah saat itu tuh. Nah, disana kan banyak kayak di Ranupani itu kayak banyak spot-spot buat ini, tidur kayak barak, apa segala macem. Tapi, pada saat itu gue gak kebagian. Karena saking rame-nya ya? Saking rame-nya. Yang mengharuskan gue nyari tempat buat nge-cam lah di Ranupani. Nah, karena Ranupani ini kan terlalu rame, terus ya agak crowded lah saat itu ya. Akhirnya gue putusin buat nyari ke arah danau, Bang. Danau di Ranupani nih. Gue turun tuh, tuh kurang lebih jam 5, mau setengah nih, itu gue turun berdua. Sama leader gue yang namanya Bang Baim ini nih, namanya Bang Baim. Nah, gue turun sama Bang Baim, gue turun ke danau. Ternyata di danau itu agak susah, Bang, buat nge-cam. Karena tanahnya tuh terlalu ini. Terlalu gembur ya? Iya, terlalu gembur. Jadi, kita ini udah langsung rembes dia. Gak bisa lah nge-cam. Rebuk-keliling, sampai akhirnya gue nemu spot sama Bang Baim itu. Ada spot itu, Bang, di salah satu, jalannya itu udah dipeton gitu sih sebenarnya. Terus ada tanah-tanah yang sebagian. Di belakangnya itu ada tiga tempat itu. Awalnya gue gak tau itu apa Bang, kayak rumah. Gue gak tau itu rumah itu apa. Cuma kayak udah gak dipake gitu. Akhirnya gue, buat disitulah di halaman rumahnya itu kan tanah tuh. Akhirnya gue putusin buat nge-cam disitu. Kayak aman. Terus gue izin sama orang-orang sekitar tuh yang ada di sekitar danau. Gue izin. Kalau nge-cam disana boleh gak? Boleh, gak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya gue kesitulah. Gak ada orang Bang saat itu. Disitu tuh emang sepi gitu. Dan cuman lu doang tuh? Iya. Bisa merombongan lu ya? Lu yang merombongan, gue mesti di atas. Mesti di atas. Gue baru berdua turun. Karena gue jadi tempat camp kan, survei gitu. Supaya tempat. Akhirnya, sampai disitu kan gue bilang nih, yaudah disini aja nih. Nah, gue bilang, Bang, nih siapa yang mau naik ke atas nih? Gue bilang gitu sama leader gue. Yang mau manggil anak-anak. Dia bilang, gue aja, lu tunggu sini. Oh yaudah, gue tunggu disitu tuh Bang. Akhirnya gue tunggu disitu, itu posisi setengah enam lah. Setengah enam kurang lebih tuh ya. Setengah enam itu, gue duduk disitu. Akhirnya, karena gue bete ya, lumayan naik ke atas Bang. 15 menitan lah jalan ke atas tuh. Akhirnya, gue liat-liat lah Bang sekitarnya. Sekitar gue. Jadi nih, gue nge-camp disini. Bibir danau langsung tuh Bang turun. Sebelah kirinya itu, udah gak bisa jalan Bang. Itu kayak punggungan gitu Bang. Punggungan gitu, tanah semua. Pohon-pohon tinggi. Nah, belakang ini ada bangunan tiga yang gue bilang kayak rumah. Awalnya gue gak tau apa. Nah, itu gue cek Bang saat itu sendiri. Gue cek. Ternyata, entah itu kayak resort, atau villa, atau tempat istirahat. Para ranger, gue gak ngerti lah. Intinya tuh bangunan yang gue liat itu kayak villa terbengkalai Bang. Disitu. Pas gue cek ke dalam, gue cross-check. Di dalam tuh kayak ada bangku, tempat tidur. Tapi udah gak kepake, udah kotor rumah. Banyak saling melaba-laba gitu lah. Akhirnya. Tapi yaudah. Akhirnya, sebelum maghrib tuh, temen gue udah pada nyampe gitu. Udah pada nyampe. Mulai lah. Kan gue 9 orang nih Bang. 9 orang, gue buka tenda lah. Disitu buka tenda. Pas buka tenda, gue tuh tidur berarti bertiga-bertiga tuh Bang. Tiga-bertiga tuh saat itu gue tidur. Udah tidur berarti bertiga-bertiga. Karena itu, udah mau menjelang malam kan. Langsung jadinya, sebagian buka tenda, sebagian gue langsung siapin makanan Bang. Iya. Iya, untuk persiapan makan malam gitu kan. Yaudah lah, abis itu gue makan malam. Nah, ternyata waktu gue makan malam, gak semuanya temen-temen gue mau makan disitu. Sistinya mau makan di warung Bang, di atas ada warung kan. Warung soto, apa segala macem, pecel. Ternyata sebagian sana, yang makan di bawah dikit lah. Akhirnya gue makan, kurang lebih tuh jam 10 deh. Jam 10 malam itu, temen-temen gue udah pada kumpul lagi. Situ, akhirnya kita istirahat. Mengingat besok pendakian Bang, pagi-pagi gitu. Istirahat. Gue tidur. Gue ini setenda sama Rifki sama Yoga Bang, temen gue. Tidur kurang lebih jam 2 malam lah. Jam 2 malam itu, gue kebangun. Gue pengen pipis. Nah, lalu panis saat itu dingin banget Bang. Astri-sirnya lagi dingin banget. Nah, gue keluar lah sendiri. Gue keluar ya kan. Gue itu sempet ke ini Bang, sempet ke toilet di atas. Di atas ada toilet umum kan. Gue atas, rame banget Bang. Iya. Iya, kata gue, eh kayaknya gak mungkin nih. Ya udah, akhirnya gue turun lagi ke danau. Gue mikir ya, ah, kalau gue kencing di danau kan gak mungkin. Gue gak tau ya kan, siapa tau. Air danau tuh konsumsi warga gitu kan. Nah, harus benar. Akhirnya gue putusin buat kencing yang di punggungan ini Bang. Jadi sebelah villanya ini punggungan gitu kan, langsung ke danau itu. Nah, gue pipis di sini. Itu di antara pohon semak-semak gitu lah. Gue pipis di sana numpang-numpang tuh Bang. Numpang-numpang. Baru banget gue buka selai timbang, seret gitu. Belum sempet pipis. Itu ada kayak kayu Bang, jatuh dari atas. Gue liatnya sih itu kayu Bang ya. Gue liat itu kayu, kayak batang-batang kayu gitu. Gede cuman Bang, gede. Gede gitu dia. Jatuh dari atas. Blak gitu jatuh. Nah, gue kaget kan. Nah, gue pake headlamp Bang. Gue senterin. Tapi ternyata gak ada apa-apa Bang. Gak ada apa-apa di situ tuh. Gak ada. Gue bingung. Oh, yang jatuh apa? Dan gue liat. Rumputan di sekitar situ kayak gak ketibaan sesuatu gitu Bang. Oh, iya. Masih rapi-rapi aja gitu. Kata gue tuh. Loh, yang barusan jatuh ini apa? Yaudah, tapi gue cuek lah. Saat itu gue tetep pipis karena gue kebelet gitu kan. Nah, saat itu udah gue beres tuh ya. Gue pipis-beres Bang. Baru banget gue mau masuk ke tenda lagi. Itu ada suara manggil gue Bang. Manggil lu? Iya. Dua kali gitu Bang. Gue kira ada yang bangun gitu. Temen-temen satu kelompok gue gitu ada yang bangun. Tapi ternyata gak ada. Gak ada yang bangun Bang di situ. Akhirnya gue bilang, siapa yang manggil gue? Dan kedengerannya tuh juga bukan dari tenda Bang. Tapi dari vila ini. Oh. Iya, dari vila itu tuh. Nah, di situ kata gue, siapa ya gitu? Cuma yaudah gue cuek Bang. Akhirnya gue tetep masuk ke dalam tenda. Tidur lagi tuh gue Bang. Eh, gak, gak. Gue pengen tidur tapi gue gak bisa tidur ternyata. Itu kondisi jam 2. Sampai tuh jam 4 Bang. Pagi. Gue bete Bang sendirian tuh. Sendirian mau main handphone juga gak ada sinyal gitu kan. Bete akhirnya tuh kayak, yaudah gue tidur-tiduran doang gitu akhirnya. Eh, jam 4 gue liat jam jam 4. Terus gue bangunin lah temen gue. Karena gue iseng kan. Gue bangunin temen gue si Rifki. Bangun Ki, gue bilang gitu. Bikin kopi Ki, gue bilang gitu. Bikin kopi yuk. Terus dia bilang, Lu pagi-pagi yang bikin kopi. Yaudah gak apa-apa gue bilang gitu. Lu udah tidur dari semarum, gue bilang gitu kan. Udah tuh akhirnya dibangun. Dia lagi ngeluarin kompor dari tas gitu Bang. Di dalam. Nah, gue nih naruh air tuh Bang di luar. Naruh air. Karena gak muat di tenda. Barang-barang semua gitu kan. Dan gue naruh air tuh di sisi-sisi tenda di luar. Air gue keluar Bang, keluar tenda. Ambil air. Nah, kompornya dikasih sama si Rifki. Mulai itu tuh gue ngerbus air Bang di tenda. Nah, si Rifki ini duduk di pintu tenda gitu Bang. Pintu tenda tuh kebuka dikit gitu. Si Rifki duduk di situ. Nah, gue di luar posisinya Bang. Gue di luar. Nah, waktu itu gue iseng lah. Ngeliat-liat gitu Bang. Karena seberang tenda. Jadi, di seberang tenda gue ini kan danau-danau tuh. Seberangnya itu kayak hutan Bang. Udah hutan. Nah, gue mulai kaget gitu. Kok gue kayak ngeliat orang dari seberang gitu. Dari seberang. Itu tuh perempuan gitu Bang. Perempuan. Gue awal notice. Loh, ini perempuan gitu. Notis. Gue kayak ragu kan. Bener orang gak sih? Bener orang gak sih? Cuma, wajahnya tuh biarpun dari jauh gitu Bang. Keliatan gitu. Jadi, rambutnya dia keurai gitu tuh. Kebuka gitu Bang. Keurai. Lata gue, ini beneran orang atau enggak sih? Akhirnya gue panggil lah si Rifki Bang. Ki, sini lu. Keluar lu. Terus dia keluar. Kenapa Buah nih gitu? Lu liat dah. Di depan, gue bilang gitu kan. Lu liat di depan. Itu tuh orang bukan sih gue bilang gitu kan. Tapi ternyata si Rifki gak ngeliat Bang. Dia bilang. Berarti yang ngeliat cuman lu aja nih. Gue doang. Makanya gue bilang. Itu liat ada orang gak? Dia bilang. Gak ada. Mana sih? Orang gelap doang gitu. Serius itu? Gue bilang gitu kan. Ada, ada orang. Gue bilang gitu. Tapi dia malah kayak nepis lah Bang. Dia bilang. Ah lu aneh-aneh aja lu. Subuh-subuh. Ah yaudahlah. Gak lama juga udah gak keliatan lagi tuh Bang. Gak keliatan lagi. Pikir gue. Ah apalah gak tau gitu kan. Udah. Singkat cerita tuh pagi tuh Bang. Pagi. Nah. Pagi tuh ternyata. Ada yang mau ngecam disitu juga Bang. Oh di tempat gue itu. Iya. Pada turun. Ada beberapa orang gitu. Mungkin dia baru nyampe. Mau buka tenda disitu. Akhirnya udah. Dari situ gue udah prepare lah. Cabut ke arah registrasi gitu kan. Ke arah registrasi. Gue itu baru turun itu dari tempat registrasi. Mau ke pintu pendakian itu kurang lebih jam setengah sembilan Bang. Setengah sembilan. Itu tuh gue di pelang. Selamat datang pendakian itu tuh. Sempet foto-foto dulu Bang. Disitu foto-foto. Ritual dulu tuh biasanya tuh. Iya. Disitu foto-foto. Jadi gue baru mulai start pendakiannya itu. Jam sembilan. Jam sembilan gue start pendakian. Bareng-bareng. Nah. Baru awal mulai pendakian Bang. Baru tanjakan pertama nih Bang. Itu menurut gue udah ada yang janggal gitu. Dalam artian Bang? Jadi ada salah satu temen gue namanya Sonya Bang. Dia itu drop. Oke. Drop. Ya mungkin secara logika ya. Ya udah. Sakit aja gitu emang dia kecapkan anak gue. Tapi gue itu tahu Sonya Bang. Sonya itu naik gunung tuh gak cuma sekali dua kali. Ya gue bilang dia salah satu yang fisiknya kuat lah. Gitu. Dan kalau gue tarik ke belakang gitu. Dari perjalanan gue dari Jakarta sampai ke Lanupani ini. Gue tuh gak kekurangan istirahat. Gak kekurangan makan Bang. Iya. Jadi kalau kayak dia asam lambungnya kamu. Kayaknya gak mungkin gitu. Karena gue juga gak ngerasa capek gitu saat itu. Cuma ya kita mikirnya ya si Sonya ini kelelahan gitu. Cuek lah. Tapi kalau gue pribadi sih gak percaya gitu. Gue ini anak kuat gitu. Gue tiba-tiba langsung drop gitu. Itu bener-bener yang dia gak kuat. Sampai bawa barang gak kuat bang. Dia bawa caril. Ya akhirnya carilnya di oper gitu. Ke leader gue. Iya. Jadi dia tuh bener-bener saat itu tuh lenggang. Cuma bawa tracking pole luang. Dari situ jalan. Tapi gue tanya tuh maksain. Maksudnya gue gak mau maksain gitu. Tanya dia bisa gak. Ternyata dia tetap mau jalan gitu lanjut. Yaudah. Yaudah kita jalan pelan-pelan lah. Jalan. Awalnya nih Bang. Gue bareng terus nih Bang. Sembilan orang. Iya. Bareng. Itu. Sampai pos 1 juga aman gitu. Sampai pos 1 aman. Sisonya udah gak drop lagi. Udah sehat gitu. Sisonya udah sehat. Jalan lagi gue. Pos 2 aman. Nah. Baru. Baru ini. Menuju pos 3 Bang. Sebelum sampai pos 3 itu. Gue sempet istirahat. Sempet break. Iya. Nah. Ada dua temen gue. Mas Bedosama Dimas ini. Mereka tuh belum capek. Jadi tuh mereka mau bablas gitu ke pos 3. Iya. Akhirnya mereka ngedawilin kita gitu. Jadi gue tinggal bertujuh nih. Gue bertujuh masih bareng disitu. Akhirnya yaudah. Kita jalan. Nyusul mereka gitu. Sekitar 10 menit kemudian nyusul mereka tuh kita istirahat gak lama tuh disitu. Sampai sebelum di pos 3 Bang. Iyalah. Pos 3 udah kelihatan Bang. Udah kelihatan gitu ya. Tiba-tiba temen gue si Rifki drop Bang. Drop. Sudah gak kuat. Gue maklumin itu karena kenapa. Kalau si Rifki ini emang pure baru pertama kali naik gunung Bang. Udah diajak ke Semeru gitu kan jadi kaget. Iya fisiknya kaget. Ya gue wajar ya saat itu. Nah karena gak memungkinkan untuk dia bawa barang. Akhirnya gue backup Bang. Jadi gue bawa keril dua tuh 60-60 gue bawa tuh Bang. Disitu gue jalan. Sampai pos 3. Dia lenggang tuh. Dia lenggang tuh. Gue kasih day pack doang sih awalnya. Nah. Kayak gitu tuh. Yang lainnya istirahat Bang. Yang lainnya istirahat. Temen-temen gue. Si Mas Bro sama Dimas ini gak ada di pos 3. Jadi dia bablas ternyata. Bablas lagi. Iya mungkin fisiknya dia kuat gitu kan. Bablas ternyata. Gue pikir dia nungguin anak-anak itu. Ternyata enggak. Nah gue mulai mikir lah. Gue ini bawa keril depan belakang nih. 60-60 lumayan gitu kan. Full semua lagi isinya gitu kan. Pikir gue. Kalau gue jalannya bareng sama yang lain. Itu mungkin gue bakalan ketinggalan. Secara tempo perjalanan gue lebih lambat gitu Bang. Ya akhirnya gue inisiatif buat nyusul Mas Bro sama Dimas. Yang lain istirahat gue bablas. Pikir gue istirahatnya di track aja. Nah. Naiklah gue. Tanjakan terjalan yang samping pos 3 tuh Bang. Naik. Udah abis itu gue jalan lagi. Sekitar 15 menit dari pos 3. Itu gue ngerace Bang sendiri. Gue ngerace sendiri. Posisinya itu turunan Bang. Turunan. Nah belok gini. Turun gitu. Jadi dia tuh muter gitu. Nah di sisi sini ada kayak space lah Bang. Kayak tanah terus ada pohon-pohon gitu Bang. Jadi dia bisa istirahat. Sisanya itu turun ke bawah lagi gitu. Agak belok turun ke bawah. Nah sisanya gak kelihatan lah. Track selanjutnya gak kelihatan. Gue istirahat disitu sendiri. Di perjalanan pun gue gak ketemu sama si Mas Bro sama Dimas ini. Gak ngerti mungkin dia udah sampe ke Rano Kumbolo kali. Akhirnya gue istirahat disitu. Nah ini yang ada yang aneh lagi. Sampai sekarang juga gue gak bisa lupain gitu. Jadi tuh gue istirahat. Ya udah lumayan lama sih. Gue taksir kurang lebih 15 menit lah. Karena gue capek buat saat itu tuh. Tapi temen-temen gue belum kelihatan tuh Bang. Gak lama dari atas Bang. Dari arah pos 3 gitu. Gue ngeliat. Ada 2 temen gue. Tegar sama si Putri. Kelihatan Bang dari jauh. Nah. Mereka jalan nyamperin gue. Cuman. Ada yang janggal. Janggalnya Bang. Gue itu kenal si Putri gitu Bang. Putri itu. Dia tuh secara karakter dia orangnya yang ceria gitu Bang. Ceria yang gampang bercanda lah. Anaknya asik gitu. Cuma waktu gue ngeliat dia ini. Gue agak asing. Karena Putri disini agak dingin gitu. Dingin. Dia dari jauh ini kayak dingin gitu orangnya. Kalau si Tegar ya gue maklumin lah. Karena gue baru kenal sama Tegar kan. Jadi biasa aja. Nah. Dia ini jalan berdua. Nyampe lah ke tempat gue Bang. Nyampe ke tempat gue. Dia cuma nanya gini. Sendirian. Gue bilang. Iya sendirian. Itu yang Putri yang ngomong Bang. Sendirian. Tapi cara ngomongnya itu bukan Putri. Beda lah ya. Beda. Sendirian. Dia bilang gitu. Gue bilang. Iya gue sendirian. Gak tau si. Si Dimas sama Mas Bro kemana. Gue gak tau. Gue bilang gitu kan. Ayo lanjut. Gitu sama dia. Gue bilang. Lu duluan aja deh. Gue masih capek. Akhirnya udah. Mereka jalan. Duluan ya gitu. Jalan mereka. Udah tuh abis itu gak keliatan lagi. Turun gitu kan mereka. Nah gue lagi istirahat Bang. Minum tuh gue minum. Gue buka air gitu. Gue minum. Gue bengong. 10 menit kemudian. Lewat lagi Bang. Si. Tegar. Tegar sama Putri. Oke. Dari atas. Oh. Nah yang kedua. Gue baru tau kalau ini Putri. Karena. Disitu sih. Si Putri itu. Ceria banget gitu Bang. Dari jauh udah kayak. Dada-ada. Boni. Boni. Gitu kata gue. Loh. Ini Putri. Gue bilang. Yang tadi siapa? Gitu. Tapi gue gak mau berasumsi dulu gitu kan. Dia turun. Barulah heboh. Nanya-nanya gue heboh gitu. Coba gue kayak mikir jadinya Bang. Bukannya dia udah lewat gitu kan. Tapi gue diem gitu kan. Gue gak nanya apa-apa. Terus dia nanya. Lu. Kok sendirian. Yang lain mana gitu. Dimas sama mas bro kemana. Lu gak ketemu. Enggak gue sendirian gitu. Nah karena gue takut Bang. Gue takut. Kalau emang harus ikut dia. Sebenernya gue udah gak capek. Kalau harus ngikut dia gue takut. Pas dia ngajakin. Ayo. Lanjut lagi ke Rakum gitu. Gue tanya. Yang lain dimana. Yang lain pasti di pos tiga gitu. Nah. Gue bingungin ya. Kalau gue ngikutin. Gue kayak gak yakin sendiri Bang. Walaupun gue udah yakin itu Putri gitu. Akhirnya udah tuh Bang. Si Putri tuh sama si Tegar putusin buat lanjut. Gue duluan ya gitu. Gue duluan ya. Gue pelan kok. Ntar lu nyinsul aja gitu. Iya lu duluan aja Put. Jalanlah. Mereka berdua. Terus gue kayak diem Bang. Sumpah gue diem. Terus itu kayak gue stress sendiri Bang. Iya lah. Temen lu lewat dua kali gimana sih Bang. Gue pasti stress juga lah lah. Iya makanya kata gue. Gimana gitu kan. Baru pertama kali juga Bang. Fenomenal kayak gitu tuh. Yang gue ngomongin. Gue sampe. Saking stressnya gue Bang. Sampai kayak gak percaya gitu kan. Itu gue sampe juduan. Tentuin pala Bang. Kepohonan itu. Bener lah sih gue bilang gitu. Saking stressnya. Nah itu sekitar lima menit kemudian. Baru tuh temen gue. Sisanya turun. Temen gue yoga. Bang Baim. Rifqi. Sama Sonja. Turun mereka. Ngeliat gue lagi kayak bengong gitu kan. Wih. Dia nanya gini ke gue. Si Dimas sama Mas Bro kemana. Gue bilang. Gue gak ketemu. Gue bilang gitu. Gue gak ketemu. Gue cuma ngeliat itu tadi. Tegar sama Putri lewat. Udah dua kali. Hah? Lewat dua kali. Iya gue ngeliat mereka lewat dua kali. Ah lu piccanda lu gini gini. Yang gue bikin syok lagi Bang. Kenapa? Mereka bilang. Tegar sama Putri itu masih di pos tiga. Nah. Makan semangka. Gila. Oke. Makin aneh nih menurut gue. Agak aneh gitu kan. Yang bener gue bilang gitu kan. Loh bener. Beneran. Negara sama Putri lagi beri semangka. Loh di pos tiga gitu. Lagi makan terus semangka. Loh. Makin aneh nih gue bilang. Kok bisa gitu kan. Akhirnya gue sempet nungguin. Gue debat lah Bang. Sempet debat tuh panas. Kayak gue ngeyakinin. Kalau gue udah liat mereka. Bahkan dua kali gitu. Iya lah. Gue pasti juga. Kalau dikondisinya lu gue debat juga. Iya gue debat. Gue dua kali. Gue liat pake pengatah kepala gue sendiri. Gue sadar gue bilang gitu. Mereka. Mereka nih ngeyakinin. Kalau. Si Putri sama Tegar tuh masih di pos tiga. Tapi gue nungguin sekitar 15 menit. Mereka gak lewat. Akhirnya kita putusin buat. Nunggu di Ranukombolo. Gitu. Dan mastiin. Mereka udah sampe belum gitu. Apa mereka. Emang masih di belakang ternyata. Ya udah Bang. Jalan tuh. Berlima tuh gue jalan. Sisanya. Nah. Ya itu tadi gue bilang. Karena gue bawa keril dua. Jadi jalannya lebih lambat. Mereka lebih cepet. Nah. Mereka mungkin. Gue juga. Gimana ya. Niat mereka nih. Kasian gitu. Kalau harus nungguin gue. Akhirnya gue nyantai. Mereka gue suruh jalan dulu lah. Jalan dulu lah. Akhirnya gue jalan sendiri tuh Bang. Gue jalan sendiri. Ke arah rakum. Sempet foto-foto juga. Pemandangan gitu kan. Sendiri gue Bang. Foto-foto. Sampai akhirnya. Di turunan terakhir lah. Di rakum tuh. Tuh gue liat Bang. Temen-temen gue pada mumpul. Termasuk si. Tegar sama si Putri. Loh. Nah yang waktu bilang. Si Tegar sama Putri. Di post-tigen. Masih makan semangka. Akhirnya gimana tuh respon. Nah itu dia. Makanya gue pikir. Ini sebenernya yang bener. Gimana sih gitu kan. Karena. Ya pada kenyataannya gue liat. Si Putri. Udah nyatu sama temen-temen gue. Jadi di rakum. Akhirnya turun lah gue. Turun. Mereka tuh nanya gitu kan. Lu lama banget gitu. Iya orang gue pelan-pelan gitu kan. Nah gue tanya si Putri nih. Put. Tadi waktu gue ketemu sama lu. Mereka bilang lu masih post-tiga. Enggak gue udah jalan gitu. Ternyata. Tegar sama Putri ini. Motong jalan bang. Gak lewat tanjakan terjal. Gue lewat. Ada. Jadi samping warung itu. Ada jalanan lagi. Itu tuh motong. Agak muter memang. Tapi lebih landai. Jadi gak ketemu temen-temen lu ini. Bukan gak ketemu. Mungkin gak ngeliat bang. Karena rame. Oh iya bang. Oke oke. Jadi mereka jalan berdua. Gak pamit mungkin. Yaudah jadi. Miskomunikasi lah. Mereka taunya. Dia berdua tuh masih makan. Ternyata jalan. Tapi gue pribadi kan ngeliat dua kali bang. Lu ngukapin kayak gitu. Hah? Lu ngukapin ke dia juga. Enggak. Saat itu gue gak berani bang. Kode etik lah. Pikir gue. Nanti aja mungkin di luar pendakian. Pikir gue. Tapi. Ya intinya gue udah ngeliat dia disitu. Udah kumpul temen-temen gue udah tenang gitu. Dan yaudah kejadian itu. Gue lupain sementara lah bang gitu. Karena udah kumpul lagi gitu kan. Kurang lebih itu gue nyampe. Di rakum itu sekitar setengah dua lah. Setengah dua. Istirahat. Makan siang segala macem tuh bang. Makan siang segala macem. Jam setengah tiga atau jam tiga lah. Lanjut gue. Tanjakan cinta. Nah. Tanjakan cinta kan selalu ada mitos tuh bang ya. Jangan nengel ke belakang. Jangan nengel ke belakang. Biar jodohnya ini. Deket gitu. Langgang. Segala macem. Ya. Walaupun. Gimana ya. Walaupun kita gak percaya. Apa salahnya gitu kan. Iya. Menghormati gitu. Menghormati dan. Ya kepo juga bang. Ngelamati nih gitu kan. Gue pinter lah bang. Jadi gue ngambil jalan paling belakang. Biar gak digangguin. Biar gak digodain. Oh lu mau fokus nih. Iya. Gue kepo juga gitu. Gue pengen belakang aja. Mereka jalan duluan tuh. Sampai temen gue pada berantem bang. Gara-gara gue udah godain gitu bang. Iya. Oh lu sih gitu nih. Gue udah setengah jalan nih gitu kan. Karena kan tinggi juga itu. Tanjakan. Udah. Singkat cerita. Aman bang. Karena gue paling belakang. Gue gak nengok lagi. Aman tuh gue. Sampai di atas tuh. Di antara bukit tuh. Di antara. Orang-orang Ombo sama Ranukombolo nih. Ada bukit kan di atas itu. Gue ngeres disitu. Itu tuh asar bang. Kondisinya asar. Gue ngeres ngobrol-ngobrol. Gak lama temen-temen gue bilang. Ayo lanjut gitu. Lanjut yaudah. Ayo lanjut gitu. Waktu lanjut. Sisonya ternyata drop lagi bang. Nah. Temen-temen gue. Kayak. Gimana ya. Cuek lah saat itu sama si Sonya nih. Kayak. Masih saya jalan gak? Cuma gitu doang. Si Sonya juga bilang masih gitu. Tapi gue ngeliat kayaknya. Keadaan Sonya nih udah mulai. Lumayan agak parah gitu. Jalannya udah tertati-tati gitu. Walaupun dia lenggang. Cuma menurut gue. Ya. Gak bisa lah. Untuk jalan cepet gitu ya bang. Akhirnya yaudah. Temen-temen gue jalan. Gue paling belakang nih bang. Nge-backup si Sonya. Sonya ini depan gue. Turun. Nah saat itu kan. Orang-orang Ombo bang. Waktu gue kesana itu. Lagi ini bang. Lagi panen gitu. Oke lagi makar-makar ya? Iya. Jadi yaudah. Tanaman itu kan tinggi. Yaudah. Kayak seketika temen-temen gue ilang aja di antara temen itu. Gue berdua sama Sonya nih. Tuh gak ada pendaki lain bang. Berdua doang gue. Jalan gue nge-backup. Dia di depan gue kan. Gue di belakangnya sekitar 2 meter, 3 meter. Ngerest gue temenin. Apa jalan. Nah. Kurang lebih itu. Jam 4. Gue baru nyampe. Cuma kandang. Itu lumayan lama bang. Kalau untuk jalan dari. Orang-orang Ombo ke cemor kandang. Seharusnya cepet itu. Cuma saat itu ya karena si Sonya nih drop. Temen-temen gue sampe bingung. Lu berdua lama banget. Ngapain lu gitu. Gue bilang lu sujuan aja lu. Gue bilang ini orang. Ini nih. Drop. Gue bilang gitu kan. Akhirnya udah tuh. Gue sampe cemor kandang. Istirahat. Nah di cemor kandang ini. Saat itu. Masih ada warung yang buka. Satu bang. Itu. Terakhir. Satu-satunya warung terakhir yang gue liat gitu. Akhirnya disitu. Kita istirahat ya. Temen gue pada makan semangka. Apa segala macem. Gue ngeliat. Jam ini udah jam 4 lewat. Langsung lah gue bang. Keinget. Sama kata-kata senior gue bang. Jadi sebelum ke Semeru ini. Gue tuh sempet riset bang. Tentang gunung Semeru ini. Kan alangkah baiknya seperti itu gitu. Kita tau Medan. Apa segala macemnya. Gue riset. Nah terus gue tanya lah sama orang-orang. Yang memang sudah pernah gitu. Ke gunung Semeru duluan. Gue tanya sama senior gue ada bang. Gue tanya. Dia pernah ke Semeru. Gue tanya. Ada gak sih. Patokan-patokan tertentu. Atau. Larangan-larangan tertentu gitu kan. Si senior gue ini. Yang gue inget dia cuma bilang. Kalau lu. Nyampe di. Cemoro kandang itu udah sore. Lebih baik lu nge-camp. Oke. Iya. Minimal banget itu lu jam. Tiga. Masih memungkinkan untuk lanjut ke Jambangan gitu. Ke Kalimati lu masih lanjut. Tapi kalau di atas jam tiga itu kayaknya lu. Mendingan nge-camp gitu. Karena gak dianjurkan. Karena jalur dari cemoro kandang ke Jambang itu jauh. Lemah yang cukup jauh emang. Dan dibilang itu salah satu titik rawan di Gunung Semeru bang. Nah akhirnya disitu gue coba ngomong lah. Ke leader gue ini. Ke bang Mbak Il. Gue bilang. Bang. Sebelum kesini gue nanya bang sama senior gue. Gue bilang gitu. Kalau misalkan kita sampe cumor kandang udah sore itu. Dia nyaranin kita untuk nge-camp aja. Jangan lanjut. Ya kan. Menurut lu gimana nih bang? Baiknya. Gue nanya lah. Biar gimana pun kan leader gue ya. Terus si leader gue ini ternyata gak setuju bang. Sama saran gue. Oke. Dia bilang. Ya lumayan make sense sih alasannya gitu. Masuk akal menurut gue tuh. Karena dia bilang. Kita nih pendakian udah pending satu hari bon. Digituin. Kita gak keburu waktu. Kalau misalkan kita gak jalan sekarang juga. Digituin. Kalau kita lanjut. Ya bakal keteteran. Nanti si maksinya malah bayar lebih gitu kan. Kena denda. Gue bilang. Terus gimana bang kondisinya? Mengingat. Soalnya juga drop. Gue bilang gitu. Terus disini kita bawa orang yang memang. Semuanya belum pernah kesini. Cuma lu doang yang udah pernah. Leader gue doang bang yang udah pernah saat itu. Ke Semeru. Gue bilang. Menurut lu bahaya gak? Gue tanya. Gue sih. Menurut gue gak bahaya. Katanya gitu. Kan ya pendakian juga rame. Katanya gitu. Jadi menurut gue. Cantailah katanya. Gitu. Akhirnya gue bilang. Ya gimana bang ya? Gue sih ragu. Untuk lanjut. Karena ya. Walaupun. Gue belum pernah ke Semeru. Tapi kan gue. Sempet riset. Nanya-nanya. Pengalaman orang gimana. Ya harusnya kita belajar lah. Dari pengalaman orang gitu kan bang. Tapi ternyata. Perdebaran gue. Tetep dibanta gitu. Sama senior gue. Dia tuh tetep. Nyuruh kita lanjut ke Kalimati. Gitu. Akhirnya. Jam setengah lima. Gue lanjut bang. Ke Kalimati. Tiga langkah. Gila. Lu jalan ini. Lahan. Jalan bang. Emang gue. Di hati tuh agak ragu bang. Kayak agak. Agak gak enak. Gak nyaman. Gitu ya. Dan. Omongan gue terbukti bang. Setengah jam menjalan gue dari Kalimati. Temen gue ini. Si Yoga. Dia itu. Kecapean. Kecapeannya parah bang. Setiap. Tiga langkah. Break. Tiga langkah. Break. Senggak kuat itu jalan. Nah. Ini juga. Di. Waktu perjalanan gue dari. Cemor kandang. Muka Kalimati itu. Dua temen gue. Ngedahuluin lagi bang. Si Dimas sama Mas bro. Oke. Tinggalin rombongan lagi. Jadi kita bener-bener bertuju doang nih. Bareng. Disitu. Nah. Si Yoga ini. Balik lagi bang. Si Yoga ini. Waktu dia capek. Dia. Sebentar-sebentar ngeres. Awalnya kita masih biasa aja ya. Yaudah. Kalau lu capek ngeres aja. Jangan paksain gitu kan. Nah. Disitu. Gak ada bang. Pendaki yang naik. Itu gak ada. Gue ketemu pendaki-pendaki turun doang. Nah. Sampai ada momen dimana. Tiba-tiba. Si Yoga tuh bener-bener gak mau jalan lagi bang. Dia tuh udah capek. Kata dia. Ah gue udah gak kuat. Gue sampe sini aja. Kalau lu mau ya lu jalan aja. Sono. Gue mau istirahat. Disitu tuh ada pos. Dia bilang gitu bang. Dia nunjuk ke arah kanan ada pos. Sedangkan. Yang gue tau. Ya dari. Cemor kandang. Kejambangan gak ada apa-apa bang. Hutan. Bener-bener hutan belantara. Dia bilang di sebelah kanan ada pos. Dia bilang rame pendaki pada istirahat disitu. Loh. Depan kita nih bener-bener hutan belantara gitu. Kita semua ngeliat kan. Dia masih nyakinin. Itu ada pos. Rame. Gue gak tau dia tuh halu. Atau emang Fata Morgana. Yaudah. Yang jelas tuh. Kita disitu nyakinin si Yoga. Bahwa disitu gak ada apa-apa. Dia masih kayak. Kayak cape lah bang. Dia bilang. Gak mau gue mestirahat aja disitu gitu. Akhirnya. Temen gue Syirif kini marah-marah. Ke si Yoga. Iya. Gue nyadarin lah bang. Dia bilang. Lu gimana sih. Orang gak ada apa-apa gitu. Lu liat yok. Lu jangan gila gitu. Ini di hutan nih. Jangan bercanda. Dikitu ya. Akhirnya. Disitu si Yoga ngerti. Ngerti. Lanjut lagi lah jalan. Soalnya gue mikir. Kok bisa ya Yoga ngomong. Disitu ada pos gitu bang. Aneh. Jalan. Sampai ketika tuh. Gue ngeres-ngeresnya itu lagi maghrib bang. Waktu maghrib itu gue ngeres. Iya maghrib itu gue ngeres. Nah gue tau itu maghrib. Gara-gara ada. Salah satu pendaki turun dari atas. Itu handphonenya bunyi suara azan. Iya alarmnya itu ya. Iya. Mungkin handphonenya ya Syidaya gitu kan. Kita gak ngerti. Iya. Kata gue kok bisa ya. Gak ada sinyal. Lebih ada suara aja. Yaudah akhirnya kita duduk nih bareng-bareng. Ngobrol ada pendaki lain juga yang turun dari atas gitu. Nah itu pendaki terakhir yang gue temuin bang. Oke. Yang turunin nih ya. Iya. Setelahnya gue udah gak ketemu pendaki lagi. Gue istirahat. Mulailah disitu bang. Siap-siap headlamp segala macem. Pendakian malam kan. Nah udah. Selesai azan kurang lebih setengah tujuh. Gue tanya lah bang. Sama si leader gue ini bang Baim. Gue itu posisinya gue paling belakang tapi kedua. Paling belakang banget ini leader gue. Gue tanya sama bang Baim. Bang. Emang jambangan masih jauh ya? Dia bilang. Deket sih Bon. Katanya paling cuma setengah jam dari sini. Oh yaudah aman kata gue. Di ekspektasi kita nih jambangannya udah rame bang. Iya. Oh rame lah. Ayo buru-buru sampe jambangan gitu. Yaudah bang jalan. Masuklah tuh ke track yang tanjakan lumayan tinggi-tinggi tuh bang. Sebelum jambangan. Nah. Disini bang. Itu posisinya tuh udah malam kan. Posisi udah malam. Dan yang gue rasain itu. Bener-bener gelap banget bang. Gelap-gelap ya. Hutan belantara gitu bang. Gak ada lampu. Dan sunyi. Sunyi banget. Dan itu. Tempo pendakian gue nih. Makin tegang. Kenapa gue bilang makin tegang bang? Dari situ. Temen-temen gue nih saling ngedahuluin bang. Saling balapan gitu bang. Ya mungkin mereka takut ya. Karena kita bener-bener gak ketemu pendaki. Kata gue kok. Emang kita disitu gak ngobrol. Eh. Tungguin dong. Eh jangan berburu-buru. Gak ngobrol gitu. Tapi ketahuan kan bang. Dari jalan gitu. Mereka buru-buru tuh ketahuan gue. Dan mungkin mereka takut. Jadi bener-bener gak. Kita minim dialog lah saat itu tuh. Kita jalan. Makin cepet. Makin cepet. Makin cepet. Makin kayak. Tegang gitu ya kan. Sampai akhirnya. Tiba-tiba leader gue bilang break. 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 Leader gue bilang sama gue bang. Bon. Kalau lo di belakang. Kalau lo. Posisinya ganti di belakang gak apa-apa gak. Gituin. Gue bilang. Kenapa bang. Gue gak kuat. Gak kuat. Kenapa bang. Gak kuat aja gue. Lo gak apa-apa gak ada kalau di belakang. Ya gak apa-apa sih bang. Aman. Yaudah. Lo di belakangnya. Gue gak kuat. Saat itu gue gak ngerti bang. Apa yang dimaksud gitu kan. Di belakang gak kuat deh. Gue gak tau ada apa gitu. Yaudah. Pada saat itu selesai break. Sebentar doang. Gue gak nyampe semenit. Break. Jalan lagi gue. Jalan. Barulah bang. Gue ngerasain apa yang ngerasain sama leader gue. Di belakang ini bang. Di belakang rombongan gue itu. Kayak ada rombongan lain bang. Kayak ada suara orang ngobrol. Suara langkah kaki banyak. Tapi ketika gue nengok gak ada orang. Gitu. Dan ya menurut gue tuh. Lumayan mencengkam gitu bang. Karena ya. Berasa lah bang vibesnya tuh. Bener serem banget saat itu tuh. Sampai akhirnya tuh kita jalan buru-buru terus. Gue gak berani ngeliat ke belakang lagi setelah itu. Itu suara banyak lah bang. Suara aneh-aneh bang gue denger disitu. Tapi gue cuek. Gue jalan terus-jalan terus. Sampai akhirnya. Kita disampailah di jambangan bang. Dan di luar ekspektasi kita. Jambangan ternyata sepi bang. Gak ada pendakir ya. Gelap gulita bang. Ada satu warung tutup. Asli. Tapi karena kita capek. Istirahat lah. Jambangan itu kan. Dia tuh kayak ladang savana gitu bang ya. Nah disini-sini gue ada. Pone delus gak banyak lah beberapa. Sebelah kanannya ini ladang savana luas. Sebelah kirinya ini hutan. Gue istirahati warung itu. Gue gak ketemu nih bang. Sama temen gue ini yang dua. Mas Bro sama Dimas gak ketemu. Jadi gue pure bertujuh disitu. Karena menurut gue saat itu tuh jambangan serem banget bang. Serem banget. Itu kondisi gue udah jam 8.30. Setengah 9 lah. Terus gue tanya sama bang-baim ini. Bang. Kalau dari jambangan ke kalimati jauh gak? Normalnya. Kadang normalnya itu kalau biasa itu 15 menit. Katanya. Oh deket. Gue bilang gitu. Lanjut yuk bang. Gue bilang gitu. Istirahatin kalimati aja. Gak buat nih gue. Gue bilang gitu. Serem. Akhirnya jalan lagi. Posisinya balik lah seperti semula. Gue itu belakang kedua bang. Paling belakangnya bang-baim lagi. Nah depan gue ini setegar bang. Depan gue setegar. Nah jalanlah kita baris nih bang. Satu barisan jalan. Nah. Itu bang. Ada satu hal yang gue sadar. Di sebelah kanan. Gue ngeliat anak kecil. Anak kecil. Lari-larian bang. Lari-larian. Dan suaranya itu di kuping gue kayak. Ya bergema banget gitu bang. Ada sekitar 4 atau 5 orang anak kecil. Tapi gue sadar itu bukan manusia. Karena temen-temen gue pada cuek. Seakan-akan memang temen gue gak liat. Jadi yang ngeliat cuman lo aja nih. Iya. Anak kecil itu sebelah kanan bang. Lari-larian itu gue liat bang. Cuma gue gak berani yang liat detail gitu loh bang. Cuma gue. Wah ada anak kecil nih. Dan suaranya itu mereka ketawa-ketawa gitu bang. Aduh. Sampai gue cuek. Gue jalan. Terus fokus gue sama trek. Nah. Karena gue kepo juga ya. Gue nengok sebelah kiri. Kaget lah gue bang. Gue ngeliat sosok itu. Ada. Ada sosok itu. Dia lebih tinggi dari pohon bang. Jadi pohon-pohon sebelah kiri itu udah tinggi. Dia tuh lebih tinggi bang. Oke. Sosok itu ngeliat ke arah gue. Dan temen-temen gue. Gambarannya kayak gimana? Jadi kayak bayangan bang. Tapi ada matanya. Jadi pohon-pohon itu segini-segini. Dia tuh lebih tinggi. Iya. Dan mata itu nyorot ke gue. Gitu. Gue bilang. Gue udah disitu udah istifar aja loh bang. Kayak gue. Apaan itu ya? Ya gue cuek. Tapi gue gak berani ngeliat lagi. Tuhan gue nunduk. Gue gak berani ngomong ke temen-temen. Dan temen-temen gue ini bener-bener cepet bang jalannya. Dan disitu juga ada yang janggal. Si tegar ini bang. Jatuh. Cuma jatuhnya gak wajar menurut gue. Karena gue yang liat. Di belakangnya dia persis. Jadi si tegar ini jatuhnya kayak di sledding bang. Maksudnya? Jatuhnya kayak puak gitu bang. Oh. Kayak didorong gitu. Iya. Sedangkan jalanan itu tuh bener-bener rata bang jalannya. Oke. Rata pasir gitu kan. Rata. Tanah. Kata gue kayaknya gak mungkin. Kalau ke sandung apa-apa gak mungkin gitu. Karena rata. Kalau ke sandung cuma berk gitu doang bang jatuhnya. Ini tuh kayak parah. Dia cedera. Pincang dia. Aduh. Kita orang bingung kan. Gimana gitu. Gak bisa kalau emang kita ngobatin dia disini. Karena ya satu secara vibesnya udah serem gitu bang. Disitu tuh udah mencekam lah. Kedua juga sepi. Gak ada orang gitu. Mau buka-buka apa juga susah gitu kan. Mungkin si tegar juga. Dia tuh ngertiin kali temen-temennya bang ya. Ceritanya dipaksain lo bang sama dia. Gue salut juga sih. Gue yakin itu dia. Situ bener-bener sakit. Karena pincah gak bisa dibawahin bang. Gue bilang. Lu kuat gagal. Kalau lu gak kuat. Udah gak apa-apa disini aja dia bilang. Gagal santai gue kuat. Udah ya. Jalan. Dengan dia yang pincah-pincah bang. Mungkin dia kasihan kali sama temen-temennya bang. Iya. Dan mungkin takut juga dia. Akhirnya kita jalan. Turun lah bang. Ke arah turun gitu. Situ kita seneng. Karena. Kita itu ngeliat tenda-tenda udah banyak bang. Kayak kali mati nih. Nah iya kali mati nih. Jadi bang. Wah kali mati. Seneng lah. Itu cewek-cewek baru ketawa. Apalagi girang bang. Nah jalan lah kita seet. Turun. Jadi tenda nih di bawah turunan tuh udah tenda bang. Banyak. Turun lah kita seet. Buru-buru gitu. Gak ngerasain capek tuh bang udah. Turun buru-buru. Sampailah bang di bawah. Pek. Pada diem. Kenapa? Gak ada bang tendanya. Gak ada yang gue liat gak ada semua. Caya-caya tendanya gak ada. Gak ada. Itu masih hutan. Semua diem bang. Ketika sampai bawah semua tuh diem. Gak jalan berhenti. Hening gak ada dialog. Tiba-tiba gue inget tuh ada yang ngomong tuh. Ada si putri ini memecah keningan lah. Dia tuh tiba-tiba nanya. Perasaan tadi ada tenda. Tendanya mana gituin. Iya lah. Kalau gue jadi putri mungkin gue kayak gitu juga. Tapi kita orang gak berani bang. Gak berani ngomong. Gak berani diem bang. Masing-masing pada diem gitu kan. Eh si putri ngomong gitu. Langsung lah di alihin sama bang Baim. Udah 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 jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi gitu. Gak apa-apa. Jalan. Depan kali mati tuh lima menit lagi gitu. Akhirnya udah bang kita jalan lagi. Dengan pikiran yang udah aneh-aneh gitu kan. Yaudah lah jalan lagi, jalan lagi. Jalan. Ternyata benar. Kita keluar tuh bang. Udah kali mati. Sampai kali mati. Wah barulah. Itu kan sadang ladang savana luas bang ya. Tuh banyak tenda berhamburan tuh. Disitu temen-temen gue langsung lari lah. Dia mau nyari si Dimas sama mas bro ini. Iya yang dua ini. Iya yang dua. Iya mereka nyari. Itu gue karena gue udah capek gitu bang ya. Terus gue juga kayak gimana ya. Masih gak percaya lah sama apa yang gue alamin tadi tuh gitu. Rasanya kayak keluar dari neraka bang. Seneng banget. Iya langsung gue banting karyl gue. Gue tiduran tuh bang. Tengah rumput. Gue gak peduli temen-temen gue berada kemana. Kayak akhirnya gitu. Gue masih ketemu kehidupan gitu bang. Yaudah lah. Gak lama temen gue nyamperin gue bang. Boni. Udah istirahatnya di tenda aja. Lu anak-anak lagi buat tenda gitu. Yaudah akhirnya gue kesono. Nyamperin. Yaudah sebagian masak. Sebagian buka tenda. Tuh gue nyampe kali mati sekitar setengah sepuluh lah bang. Jam setengah sepuluh tuh gue. Kali mati tuh. Gila. Malem banget ya. Malem banget bang. Makanya paling malem. Gali itu rombongan paling malem. Nah udah tuh bang. Dari situ tuh. Gue preparean gitu. Maksudnya meresin barang-barang. Masukin ke tenda. Gak lama makan malem. Jam sepuluh lah gue makan malem tuh. Semua makan malem. Nah. Sebagian masih banyak yang. Bang tuh bang ngopi. Cuma karena gue udah capek. Gue tidur lah. Mengingat. Malem kan gue muncak bang. Samit. Bukan subuh ya. Semua itu ya. Jam dua belas lah bang. Tengah malem. Tengah malem. Iya. Jadi gue istirahat minimal. Kata gue. Ya bener-bener waktu. Estimasi waktunya emang. Bener-bener kita iniin bang. Kita padat banget gitu. Akhirnya kita manfaatkan dengan baik lah. Waktu istirahat tuh. Ada beberapa yang masih ngopi. Gue. Gak peduli lah. Gue tidur aja. Jam dua belas gue emang udah bikin alarm. Jam dua belas tuh gue kebangun bang. Maksudnya temen-temen gue pada tidur. Nah kata gue. Waktunya samit nih. Anak-anak samit kayak ya. Akhirnya gue tanya lah. Gue terus tenda sama Putri sama Rifki bang. Gue bangunin lah. Put. Gue bilang. Samit gak lu? Si Rifki juga gue bangunin. Ki lu bangun. Samit gak? Gitu. Si Rifki bangun. Si Putri gak bangun. Nah kata gue. Itu kecapean kali gue tanya. Lu samit gak? Cuma dia agak ragu. Ah gue tanya tenda lain nih kan. Tenda sebelah gue ada. Sonya bayi mama yoga. Gue tanya. Bang. Bang bayi gitu. Sonya gitu. Samit gak? Terus si Sonya nyawut gitu. Enggak gitu. Sonya gak samit. Si Yoga juga. Ah kayaknya gue gak samit gitu. Bang bayi juga bilang. Sama gue. Bon. Kayaknya gue cape banget dah. Kayaknya gue gak samit gitu. Oh lu gak samit bang? Lu mau samit sama siapa? Gatau gue bilang gitu. Kalau gak ada yang samit yaudah gue gak samit. Gue bilang gitu kan. Nah. Ternyata dari tenda saat sebelah lagi. Si Dimas bilang. Bang Boni lu samit. Sama gue ayo. Dikituin. Ayo ayo. Sama gue gitu. Nah. Gue tanya. Itu si Dimas sama Mas Bro tidur. Tidur dia. Gitu. Terus si Bang Baim itu keluar tenda. Lu berdua doang samit. Iya yaudah lah. Gimana. Cuma berdua doang yang mau gitu kan. Terus si Dimas ini bilang sama gue. Kita samit berdua aja. Iya gak apa-apalah. Barang sama rombongan lain aja gue bilang gitu. Kalau emang kita cuma berdua. Terus si Bang Baim ini. Kayak apa ya Bangnya. Kayak. Gak tega gitu. Kalau ngeliat gue samit berdua. Dia nanya gue lah. Lu yakin mau samit berdua. Lu tau gak jalannya. Soalnya disana tuh. Di Archopodo. Jalur tuh gak keliatan trek gitu. Iya. Semuanya kayak saru gitu. Kayak trek semua. Patokannya tuh cuma. Itu loh Bang. Tali-tali plastik gitu loh. Digantung di pohon lah. Kata gue. Ya udah gak apa-apa gitu. Gue berdua aja. Emang lo gak capek? Enggak. Aman loh Bang gitu. Nah. Waktu gue lagi prepare-nya Bang. Akhirnya gue bikin kopi lah Bang. Gue sempet nyemil dulu. Terus. Gue bawa depek. Gue isiin logistikan. Buat di atas gitu Bang. Sama air lah. Nah gue bilang kan sama si ini. Sama si Dimas. Lu bawa air Gih? Iya. Dia bawa air botol kecil. Gue bawa air satu liter Bang. Gue bawa dua. Air satu liter tuh gue bawa dua. Dua liter tuh di depek gue. Nah. Waktu gue prepare pake sepatu. Lagi ngopi. Ternyata Bang Bang keluar. Mau ikut summit dia. Oh gak tega. Iya gak tega kan. Dia leader gue. Dan dia yang udah pernah gitu kan. Dia takut. Takut gitu kan. Akhirnya. Lu seriusan Bang mau summit? Iya gue temenin dulu orang dah gitu. Dah nih selesai. Prepare. Start lah gue Bang. Setengah satu tuh gue Bang. Jalan. Setengah satu. Jalan ke ujung. Sampai lah gue di pintu hutan nih. Pintu hutan. Itu tuh kayak lorong gitu kan Bang. Pintu hutan kayak lorong alami gitu loh. Terbuat dari pohon-pohon gitu. Kita mau masuk Rabu. Kenapa? Karena gak ada orang yang naik. Waktu itu. Terus kayak. Gimana Bang? Tadu dulu. Tadu dulu. Kata Bang Baim. Bentar dulu. Tunggin orang aja gitu. Tunggin ada. Ini apa namanya. Ada pendak yang naik. Soalnya gue gak pede. Kalau kita naik bertiga doang gitu. Gue tau tracknya di atas kayak apa gitu. Oh yaudah ya Bang. Tungguin tuh. Tungguin 10 menit. 15 menit. Gak ada yang naik Bang. Mungkin orang-orang tuh udah pada naik. Gue tanya. Emang idealnya summit di Semeru nih. Jam berapa sih Bang? Gue bilang berangkat dari Kalimati. Dia bilang. Harusnya sih jam segini. Yang pisah nanya tuh pagi. Sunrise gitu udah di atas lah gitu. Biasanya normalnya. Kalau. Itu sih sebenarnya dari jam 10 udah banyak yang summit. Gitu gitu. Itu orang-orang yang gila itu. Dia pagi-pagi mau di atas gitu kan. Gue bilang. Oh berarti udah banyak yang naik. Kayaknya sih udah. Apalagi kan mengingat tuh rame banget Kalimati. Tapi kok gak ada. Gak ada yang naik nih. Ke arah komputo. Enggak ada gitu kan. Akhirnya nekat lah. Kita bertiga. Nah jalan yang jiu. Jalan yang bertiga. Pede gak lu? Pede. Nah. Gue di tengah. Si Dimas jalan tayang depan. Bang bayang belakang. Masuklah nih gue ke hutan. Tes. Masuk Bang. Gue dari masuk ke hutan itu aja. Perasaan tuh udah gak nyaman Bang. Memang. Gue gak ngeliat apa-apa Bang. Saat itu gue gak ngeliat apa-apa. Tapi perasaan gue nih. Kanan kiri gue tuh banyak orang Bang. Oke. Jadi. Ya kita. Gini banget ya Bang ya. Ya walaupun gue gak ngeliat apa-apa. Tapi yang namanya kita diliatin sama orang itu berasa loh Bang. Iya kan. Kayak kita diperhatiin sama orang itu kanan kiri. Kita berasa gitu kan. Nah gue masih kayak gitu Bang. Kayak banyak orang nih Bang kanan kiri. Tapi gue jalan terus Bang. Gue jalan terus. Nah. Di tengah jalan. Tiba-tiba. Si Bang Bayang. Lepok pundak gue. Break-break gitu. Gue bilang. Dimas break dulu. Akhirnya break gue. Sat. Dia bilang. Bon. Lu. Ngerasain kan ya waktu itu gue ngerasain di ini. Mau arah jambangan. Iya. Diseninya lebih parah gitu. Diseninya lebih parah. Maksudnya gimana Bang. Ya ntar aja lah bahasnya gitu. Jalan lagi. Jalan lagi. Jalan. Jalan. Nah. Si Bang Bayang gini. Si Dimas tetep jalan. Si Bang Bayang menarik gue. Denger gak lu? Pas gue berhenti. Gue denger. Ternyata. Kedengeran suara langkah kaki Bang di belakang gue. Tapi gak ada orang. Iya. Nah ketika gue berhenti langkah kaki itu juga berhenti. Dan berhentinya itu perlahan Bang. Kayak. Terk terk terk. Gitu. Nah. Kata gue. Waduh. Ngilu juga. Gue bilang gitu kan. Sebelum lanjut ke cerita. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi. Dan mempunyai cerita horror dalam pendakian. Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram. Ovisial besokpagi.idv. Atau melalui email besokpagi.ch.gmail.com Dari situ mulailah Bang. Kedengeran suara aneh-aneh Bang. Kayak suara hewan. Suara ya. Gue sih. Positive thinkingnya itu suara hewan. Cuma menurut gue agak aneh gitu. Ya banyak aneh-aneh lah. Tapi gue cuek tuh Bang jalan. Dan disitu gue gak nemu pendaki sama sekali tuh Bang. Terus. Ya pendakiannya sama sekali. Pertama kali ya lu aja tuh. Nah awalnya gue pikirnya gitu Bang. Apa kita kelompok pertama yang naik gitu. Karena bener-bener di jalan tuh gue gak ketemu yang lain. Akhirnya gue jalan. Jalan-jalan-jalan Bang. Nah di tengah jalan ini. Bang-baim drop Bang. Muntah-muntah di track. Wah gue bilang kacau nih. Udah setengah perjalanan gitu kan. Kacau. Gue bilang gini. Bang. Kalau lu gak kuat. Kita turun. Jangan maksain. Tapi ternyata Bang-baim tuh kayak maksain gitu Bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue gak apa-apa. Bentaran dulu istirahat. Dia minta minum sama gue. Ayo jalan lagi. Jalan lagi dia Bang. Muntah lagi gitu. Capek. Akhirnya disitu gue putusin tuh Bang. Gue breakin dulu Bang. Breakin dulu Bang. Bang gitu. Gak memungkinkan nih. Gue bilang gitu. Untuk lu lanjut gitu. Ya gue kepikiran lah Bang. Pasti. Iya kata gue. Sedangkan itu gue belum sampai batas vegetasi Bang. Masih jauh banget dari batas vegetasi juga kata gue. Udah Bang kita turun aja. Nah dia tuh mungkin kasian sama gue berdua kali ya. Kayak maksudnya tuh tanggung lah udah nyampe sini gitu kan. Tanggung. Tapi ya gak bisa juga kalau gue harus maksain ke atas gitu. Dengan kondisi. Kondisi. Bang-baim kayak begitu Bang. Nah akhirnya gue ngasih pengertian. Bang kalau gue pribadi gak ngejar-ngejar puncak. Puncak bisa kapan aja Bang. Gak kemana-mana. Gue bilang gitu. Cuma gak tau kalau si Dimas. Dimas gue tanya. Masa lu kalau turun gak apa-apa gak. Dia kayak agak ragu gitu Bang. Iya. Agak ragu. Terus gue bilang. Kalau misalkan lu mau naik. Lu naik sendiri. Yulang gitu. Gue turun nih sama Bang Maim. Lu bareng sama rombongan lain aja. Gue tungguin dulu disini. Terus dia kayak diem. Ah masa gue naik sendiri. Ya kan. Wah disitu kita sempet. Debat-debat kecil lah Bang. Maksudnya gue. Yang enak ya. Kita turun. Turun semua. Naik-naik semua. Tapi kan kayaknya gak mungkin nih Bang. Kalau untuk lanjut. Sedangkan Bang Maim kondisinya agak parah gitu kan. Terus. Si Dimas nih kayak. Ya setengah-setengah lah Bang. Bang Maim juga akhirnya gak enak kali sama gue. Udah lu gak apa-apa. Lu jalan aja. Ya gue marah sama dia. Ya gak gitu lah Bang. Prinsip gue. Gue gak mau ninggalin temen sendiri gitu kan. Dia bilang. Ya udah sampai sini tanggung gitu kan. Gak apa-apa. Nah. Dia tuh mungkin gak enak juga sama si Dimas. Si Bang Maim nih. Dia bilang sama gue. Kalau gitu. Lu berdua aja naik. Lu temenin si Dimas. Gitu. Iya. Gue percayalah sama lu digituin. Gue bilang. Lah lu gimana? Gue turun gak apa-apa. Ya gue gak mau lah. Mending kalau mau. Si Dimas suruh tunggu sini. Gue turun nemenin lu dulu. Gue gituin kan. Tapi ternyata. Si Bang Maim bilang. Gak usah gitu. Gue tunggu ada rombongan lain aja. Baru gue turun gitu. Disitu kita. Cuma. Ngobrol. Makan-makan. Minum gitu Bang. Gak lama bener tuh Bang. Dari bawah tuh. Keliatan center banyak Bang. Center banyak. Dan gue liat. Wah ini bener-bener rame Bang. Kayak orang open trip. Gak putus-putus ini. Dari bawah tuh gue liat center. Wah aman tuh ya kan disitu orang. Nah si Bang Maim ini udah mau turun. Gue bilang. Tadi dulu Bang. Tanya dulu sama mereka. Yang naik rame gak? Kalau cuma rombongannya mereka doang. Ntar sisanya lu sendirian Bang. Gue bilang gitu. Gue mikirin juga kan. Ya kalau yang naik enak. Rame kan. Ya gue. Pasti tenang lah. Pasti kalau lu kenapa-kenapa. Dia yang bantuin gitu kan. Kalau misalkan itu kan. Gue mikirin Bang. Kalau lu sendirian. Gue gituin. Kata dia. Udah iya iya. Tungguin dulu aja. Akhirnya rombongannya itu. Pada sampel lah Bang. Lewat depan gue. Gue tanya. Mas. Ini yang naik rame Mas. Iya Mas. Baru pada naik gitu. Rame gak putus-putus gitu. Pas gue liat. Oh iya Bang. Bener rame. Itu bener-bener rame. Bener sih Bang. Nah disitu gue tenang. Terus dia bilang gini. Yaudah. Lu lanjut deh. Kebetulan ada barengannya nih. Lu lanjut. Aman gitu. Rame-rame mah. Lalu gue turun. Lu serius gak apa-apa. Ya. Gimana? Kata dia gitu. Gue juga gak mungkin ke atas. Di atas tuh dingin banget. Kata dia gitu kan. Yaudah Bang. Gue kasih lah bekal logistik. Dia gak mau. Usah. Gampang. Dari lu bawa air minum aja nih Bang. Gue kasih lah air minum dia. Set kan. Gue kasih makanan dia gak mau. Terus. Dia cuma minta apel sama gue Bang. Gue boboahan apel tuh. Gue kasih lah tuh apel Bang. Nih Bang. Lu bawa nih apel. Yaudah. Gue turun ya. Yaudah. Dari situ gue misal Bang. Sama Bang Waim. Nah udah. Gue jalan tuh bareng sama rombongan-rombongan itu Bang. Bareng. Rame-rame gitu kan. Beriringan. Nah. Belum sampe batas vegetasi nih Bang. Si Dimas nih jalan ngedauluin gue gitu. Jadi gue sama si Dimas nih agak berjarak. Karena orang banyak gitu loh Bang. Awalnya masih keliatan. Yaudah gitu kan. Gue bilang sama si Dimas. Lu gak apa-apa kalau mau duluan. Tungguin gue di batas vegetasi gitu. Yaudah. Mau jalan pelan-pelan Bang. Sampailah gue di batas vegetasi. Si Dimas ada. Tapi dia udah mau jalan. Oh jadi ketika lu nyampe dia mau jalan. Iya. Oke oke. Dia udah istirahat dari tadi. Dia bilang sama gue. Bang gue lanjut gak apa-apa. Iya lanjut aja. Terus dia bilang juga sama gue. Ntar aja Bang. Gue tungguin gue tenang. Oh yaudah. Gak apa-apa. Pikir gue di batas vegetasi udah rame-rame. Ternyata yang gue pikir tadi. Baru kelompok gue. Ternyata orang udah pada di atas Bang. Berarti dia yang summit lebih. Mungkin dia jam 9-10 pada naik. Itu tuh keliatan tuh senter pada nanjak Bang. Di pasir-pasir itu kan. Trek pasir. Kata gue. Wah. Udah rame di atas gitu gue. Yaudah lah. Si Dimas gue suruh duluan. Jalan lah tuh. Beda 10 menit jalan gue. Dan gue masih ngeliat si Dimas. Awalnya kayak 5 meter gitu. Beda sama gue 10 meter gitu. Masih keliatan lah. Cuma kan. Ya 10 meter di trek pasir kan jauh Bang. Bener. Iya. Dan kita ngelangkah 2 langkah. Ya kan turunnya 3 langkah. Langkah selangkah turun 2 langkah gitu kan. Itulah. Awalnya gue. Masih ngeliat dia gitu Bang. 5 meter. 10 meter. Sampai ada. Makin jauh-makin jauh. Ilang. Sampai penginjak? Iya. Dia ninggalin gue. Jadi gue bener-bener sendiri Bang. Gue gak bareng rombongan orang. Bener-bener sendiri. Jadi. Ya banyak orang sih memang. Tapi gue sendiri. Kayaknya dia bareng sama orang sih kayaknya. Dia beriring sama orang gitu. Yaudah gue sampe puncak tuh gue sendirian. Ketemu tapi. Ketemu. Jadi tuh gue nyampe puncak gitu. Gue sekitar jam setengah 7 Bang. Oke. Udah terang gue nyampe puncak. Karena gue banyak istirahatnya Bang. Capek banget bener. Dan ternyata. Waktu gue sampe puncak. Si Dimas ini lagi foto-foto sama orang. Terus gue tanya. Lu nyampe puncak udah dari tadi. Atau dia? Iya. Gue nyampe tadi Bang. Jam 5.30. Gitu gitu. Wah udah udah. Beda jauh sama gue gitu kan. Yaudah lah. Gue bilang. Yaudah lu kalau ngotor-ngotor. Petor dulu aja. Gue istirahat. Gue istirahat tuh Bang. Yaudah dia asik sendiri sama orang tuh. Dia kenal-kenalan gitu kan. Gue istirahat. Akhirnya gue makan tuh Bang. Gue buka. Bekal-bekal yang gue bawa gitu. Makan biskuit. Apa. Ngobrol-ngobrol sama orang. Disitu kan. Nah. Disitu tuh. Gue sempet foto-foto Bang. Sebentar. Terus gue dititipin sama Bang M tuh. Ini Bang. Sepanduk kelompok gitu loh Bang. Iya. Minta fotoin di atas. Di puncak. Akhirnya gue foto lu Bang. Disitu. Minta fotoin sama orang. Sepet foto. Nah gue liat jam udah setengah delapan Bang. Akhirnya gue giniin lah ke si Dimas. Turun yaudim. Gue bilang gitu. Dia bilang. Tadu lu Bang. Masih jam segini. Ini masih rame. Ntar aja. Gue bilang. Gak enak. Kamu yang dibawa. Gue bilang gitu kan. Ya gue masih kepikiran temen-temen gue yang dibawa lah Bang. Yang lain gak muncak gitu kan. Ayo kita berdua-dua ngenek gitu. Akhirnya dia ngerti. Yaudah ayo turun. Ayo turun tuh akhirnya Bang. Setengah delapan gue turun tuh Bang. Berdua. Sudah udah banyak juga yang turun. Mungkin yang udah dari malem gitu kan. Turun tuh gue. Awalnya barang. Tapi kan kita turun. Seluncuran gitu kan Bang ya. Seluncuran di pasir itu. Jalannya cepet gitu. Dan dia nih. Ngebut. Lagi-lagi ninggalin lu nih. Iya. Awalnya dia masih bareng gue. Lama-lama dia kayak balapan sama orang gitu Bang. Balapan kata gue. Ah yaudah lah kata gue. Gak apa-apa. Pikir gue dia bakalan nungguin gue di batas peketasi gitu. Ternyata enggak Bang. Bablas tuh. Bablas tuh. Gue gak tau ya di kemana gitu kan. Waktu gue sampe batas peketasi. Ada beberapa orang. Gak ada dia. Iya. Kata gue. Ini anak ya. Tinggalin gue. Kata gue yaudah lah. Akhirnya gue duduk lah. Bareng nih karena gue cape gitu Bang ya. Gue duduk lah disitu di batas peketasi. Ada orang tuh. Nawarin gue ngopi. Akhirnya gue ngopi dulu Bang. Tuh gue inget tuh orang mana ya. Orang kediri apa tuh. Sinti lumas gitu. Ya akhirnya ngopi tuh gue ditawarin ngopi. Ngopi gue ngobrol-ngobrol. Ada kali setengah jam Bang disitu. Akhirnya gue kepikiran. Kepikiran sih Dimas. Ya kan. Ah dia nungguin gue kali ini di track gitu kan. Pikir gue. Kasian kali kalau dia nungguin lama-lama. Yaudah akhirnya gue turun gue pamit. Mas makasih kopinya saya pamit ya mau ngobrol temen saya. Iya. Ayo jalan nih gue. Ketemu lagi lah gue pendaki nih gue. Ketemu pendaki. Terus dia nanya. Mas. Sendirian. Iya sendirian. Dia berempat tuh Bang. Emang gak sama temen? Sama temen berdua. Tapi temennya udah duluan. Loh gimana? Naik berdua. Terus turunnya Misa gitu. Dia duluan. Saya kira dia nungguin saya. Taunya enggak gitu. Yaudah mas bareng sama kita aja. Akhirnya gue sempet bareng tuh Bang. Sempet bareng. Nah akhirnya berhenti di ini Bang. Di yang kuburan itu loh Bang. Kuburan Menagih. Tapi kan itu katanya bukan kuburan. Apa sih Prasasti atau Monumen gitu. Iya kayak gitu dibuat situ. Berhenti lah Bang lo disitu. Nah rombokan itu tuh jalan. Jalan duluan. Disitu tuh kayak. Ya gue kayak. Gimana ya. Ngeliat itu kayak ada. Makam pendaki gitu Bang ya. Kayak respect aja gitu Bang. Kayak gue. Doa-doa lah ngirim doa buat mereka gitu kan. Ya biar gimana pun ya kita sama gitu. Sama manusia. Sama-sama hobi mendaki gitu kan. Cuma mereka ada gugur gitu. Disitu akhirnya. Ya udahlah. Disitu. Setelah kayak gitu. Gue jalan lagi Bang. Disitu gue udah sendiri lagi Bang. Gak ada orang lagi. Sendiri lagi gue Bang. Sendiri. Sampai itu tuh gue inget. Jam sembilan Bang. Jam sembilan tuh gue inget deh. Gue tuh capek. Gue capek. Akhirnya gue melipir. Di sebelah kiri track nih. Ada ini Bang. Ada. Ada spot lah. Buat. Istirahat gitu. Spot landai. Gue minggir kesitu Bang. Nah kesana itu pemandangan Bang. Pemandangan landscape lah. Lenset ke bawah gitu. Udah gue disitu istirahat Bang. Gue minum. Istirahat. Dan selama gue istirahat ini kurang lebih 10-15 menit. Gak ada orang yang lewat. Gak ada orang yang lewat. Dan gue gak ketemu sama si Dimas. Pikir gue dia anak beneran ninggalin gue. Kata gue. Yaudah lah. Gue disitu istirahat. Habis itu gue mau lanjut jalan. Ternyata gue ke belet pipis Bang. Nah. Disinilah awal mulanya gue nyasar Bang. Oke. Iya. Akhirnya disitu gue. Mau pipis kan. Tapi gue gak mungkin pipis di track kan Bang. Iya. Melipir lah gue sebelah kanan. Nyebrang track gue sebelah kanan. Itu tuh ada. Agak turun gitu Bang. Tanahnya agak turun gitu. Terus kayak tanaman-tanaman gitu kan. Gue turun lah Bang. Turun ke bawah. Terus sekitar. Empat meter lah gue turun. Disitu. Pipis lah gue disitu. Ada. Pohon agak landai gitu kan. Gue pipis lah disitu Bang. Nah. Pipis. Terus. Udah. Beres pipis. Gue naik lagi kan. Gue naik. Terus. Gue naik. Berhenti di track. Jalan tuh gue. Gue tadi nengok kanan kiri. Mana nih orang. Kok gak ada ya. Gitu. Ya udah akhirnya turun lah gue. Sampai akhirnya gue ketemu sama tiga persimpangan. Tiga track nih Bang. Disitu gue berhenti. Gue nginget-inget yang semalam. Yang gue inget itu. Masuk dari kalimat itu. Masuk ke dalam. Menipir ke kiri. Nanti baru ke kanan Bang gitu. Berarti kan kalau dari atas sebaliknya. Ke kanan dulu. Nanti baru baru kiri. Gitu kan kata gue. Oh iya berarti ke kanan nih. Ya kan. Ambil kanan lah gue. Set. Disitu gak ada. Ini Bang. Tanda yang tali-tali itu gak ada. Tali-tali di pohon itu gak ada Bang. Gue ke kanan. Set. Ke kanan. Makin gue jalan nih makin aneh Bang track. Makin anehnya tuh. Kayak bukan track manusia. Masalahnya. Ya. Gue tau lah Bang. Yang namanya track manusia. Yang udah pernah dilalui sama manusia. Sama yang belum ya gue tau. Secara kontur tanah beda Bang. Ya kan. Kontur tanah gitu. Itu tanahnya bener-bener bersih gitu. Terus. Tumbuhan sekitarnya nih Bang. Ini tumbuhan nih rapet Bang. Tumbuhan itu gak ada yang patah. Yang namanya track dilewatin orang pasti ada lah. Gitu Bang ya. Yang bekas keinjek atau patah-patah gitu. Kanan kirinya. Dan terakhir tuh yang gue sadar itu. Ya. Mau dimanapun Bang ya. Di gunung manapun. Udah gunungnya rame atau enggak. Yang namanya udah dilewatin sama pendaki gitu. Pasti sekecil apapun ada sampah. Pasti. Sampah permen. Sampah rokok apa lah gitu. Ketung rokok atau apa gitu. Ini gak ada. Gue agak ragu nih Bang. Ini beneran. Ini jalur manusia bukan nih. Belum gitu kan. Tapi ya gue cuek nih Bang. Karena masih ada jalanan. Gue ikutin. Gue ikutin. Lama-lama. Nutup Bang. Rapet. Pohon semua. Wah. Bukan ini. Gue bilang. Bukan track manusia ini. Salah nih gue. Naik lagi lah gue. Ke atas. Dari persimpangan itu. Gue turun ke bawah itu. Kurang lebih cuma. 10 sampai 5 menit doang Bang. Gue naik lagi Bang. Sampai. Yang gue rasa ya. Sampai kurang lebih tuh. 20 menit. 25 menit. Gak ketemu persimpangannya. Kata gue. Mana persimpangan yang tadi ya. Atau kok gak ada. Tapi gue bingung gitu kan. Yaudah lah ya gue turun terus Bang. Turun lagi. Turun nyari lagi. Tapi. Gue ngerasanya itu pas gue naik lagi. Itu bukan jalur yang gue lewatin tadi Bang. Oke. Jadi pas lo turun dan naik tuh beda nih. Beda. Beda. Dan gue bilang. Kok bisa ya. Secara. Pemandangan pohon-pohonnya gitu Bang. Beda gitu. Kata gue. Loh ini gue dimana gitu kan. Ah yaudah lah gue cuek. Gue ikutin jalur ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Sampai lah Bang. Gue di persimpangan lagi. Ada persimpangan 2. 2 cabang ini Bang. Nah gue belajar dari yang tadi Bang. Kesalahan gue yang tadi. Ketika gue turun. Naik lagi gue gak ketemu. Gue takut kayak gitu lagi kan. Nah. Maksud gue gini Bang. Kalaupun gue salah. Seenggaknya gue nemu lagi nih. Persimpangan ini nih. Iya. Akhirnya gue inisiatif. Gue copot lah. Gue pake buff Bang. Buff itu gue gantung di pohon. Di antara cabang itu. Gue ikut tuh. Gue ikut. Gue ambil yang sebelah kanan. Jalan. Turun Bang. Tracknya tuh bener-bener sempit banget Bang. Kecil gitu tuh. Tracknya tuh kecil. Kayak muat 1 kaki doang. Itu pijakannya. Kanan kiri tuh pohon. Gue terabas-rabas pohon gitu kan. Iya. Semalam tuh gue gak lewat kayak gitu. Cuma ya. Karena cuma itu tracknya yaudah gue coba gitu kan Bang. Set. Nah. Gue sadar tanahnya tuh makin ngembur gitu Bang. Dan tanahnya kayak lembab. Gue cek-cek kok gini ya. Kata gue. Nah. Terus gue jalan terus Bang. Terus. Untung gue sadar Bang. Kalo gue gak sadar gue masuk jurang. Karena dia tuh langsung jurang Bang. Ternyata terjal. Dan itu tuh bukan punggungan lagi Bang. Tapi kayak. Patah. Patah langsung. Terus turun-turun gitu Bang. Itu tuh. Bukan tanah. Batu. Batuan gitu Bang. Gue mau. Itu kalo gue salah. Aku langsung jatuh Bang. Itu gue sadar. Wah jurang kata gue. Dan itu gue ngeliat. Sono. Hutan sama Bang. Iya. Kata gue. Fix ini mah gue nyasar. Kata gue. Gue balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Akhirnya ketemu. Buff gue. Yang lebih ke tadi. Iya. Gue coba lagi. Gue pake. Disitu pake. Dan gue baru sadar. Yang barusan gue lewatin ini tuh. Ternyata. Jalur air Bang. Jadi tuh. Parit-parit yang terbentuk. Alami gitu loh. Iya. Terbentuk karena hujan. Apa gitu. Ternyata gue liat itu. Pikir gue. Wah salah nih. Gue liat jalur di kiri. Wah ini kayaknya nih. Jalurnya nih. Gue jalan lah. Gue jalan. Gue jalan. Gue jalan. Ternyata buntu. Pohon-pohon semua Bang. Gue bilang. Wah ini gue kemana ya kan. Ini gue coba naik lagi dikit. Tapi gue gak yakin. Kalo naik lagi Bang. Gue turun lagi Bang. Melipir tuh dari jalan yang buntu. Itu gue melipir Bang. Robos-robos tanaman Bang. Robos-robos tuh Bang. Gue pake jaket menunggu tebel Bang. Gue terbentuknya gak berasa lah. Gitu. Ternyata tuh. Punggungan gitu Bang. Punggungan. Disitu punggungan. Nah. Disitu gue jalan tuh Bang. Nyelosot-nyelosot. 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 Sampai akhirnya tuh gue turun lah. Ke. Ada jalur agak landai dikit tuh Bang. Itu tanah semua. Dan itu bener-bener udah gak ada jalur Bang. Gue udah sadar kalo gue itu nyasar. Tapi saat itu tuh gue berusaha untuk apa ya. Mikir pake logika gitu. Mikir pake akal sehat. Ya gimana ya. Yaudah lah gitu. Seenggaknya gue cari jalan dulu nih. Cari. Itu tanda-tanda yang tali-tali digantung di pohon itu. Akhirnya yaudah. Gue coba jalan. Gue coba jalan. Sampai akhirnya. Gue tuh istirahat. Disatu tempat Bang. Disitu gue kaget. Kenapa? Gue lagi istirahat. Gue belum lama. Belum ada hitungan menit Bang. Gue lagi istirahat. Gue denger suara auman. Auman. Entah macan, singa, atau apalah. Gede Bang suaranya. Deket. Itu gue langsung panik Bang. Gue panik. Gue bingung gitu kan Bang. Yang ada di menak gue. Gue lari pun bakalan kalah nih kalo memang sama dia gitu kan. Pasti ketangkep nih gue ya kan. Manjat pohon pun ya gue. Gue takutnya tuh kayak macan dahan gitu. Gue bisa manjat pohon gitu kan. Yang gue takut sosoknya kayak gitu kan. Cuma emang gak keliatan Bang. Gue coba gue lagi duduk tuh gue nyariin suaranya mana gitu. Suara tuh dua kali dia ngauung gitu. Akhirnya gue berdiri Bang. Gue coba ngeliat sekitar. Pikir gue bodo amat lah. Yang penting gue lari dulu gitu dari sini nih. Emang gak ada. Wujudnya gak ada Bang. Jadi gue gak tau lah itu apa gitu ya. Itu beneran binatang atau bukan gue gak ngerti. Itu gue lari dulu dah. Gue takut Bang. Bener-bener lari gue. Kayak orang ngeliat setan gitu. Gue lari aja Bang. Disitu. Karena gak bisa dibohongin Bang. Seberani-beraninya kita laki-laki. Nyasar sendirian di hutan. Ya takut juga Bang. Takut juga. Nah disitu udah. Akhirnya gue lari Bang. Sampai jatuh juga itu Bang. Jatuh gue jatuh. Guling-guling akhirnya gue bangun lagi gitu. Jalan. Gue lari. Apa segala macem. Disitu tuh kayak. Memang gue pada saat itu kan. Itu pagi Bang ya. Dan ya memang keliatan. Keliatan semuanya lah keliatan. Gue awalnya gak ngeliat yang aneh Bang. Gak ngeliat yang aneh. Cuma ya rasa takut tuh pasti ada Bang gitu. Dan satu yang gue pikirin. Yang buat gue masih mikirin. Apa ya. Bisa mikir pake logika itu. Karena gue kepikiran temen-temen gue di bawah Bang. Temen-temen gue nungguin gue gak ya gitu kan. Mungkin itu. Itu doang aja. Yang ada di pikiran gue temen-temen gue gitu. Gue jalan. Gue jalan Bang. Prustasi loh Bang. Nemu jalur sini gak bisa Bang. Pohon-pohon lagi. Pohon-pohon lagi. Gue buka jalur. Tetep aja buntu lagi Bang. Sampai gue tuh. Kena duri-duri pohon gitu Bang. Untungnya gue pake jaket. Dia tuh nempel di jaket gitu Bang. Gue cepetin. Gue istirahat. Gue sampe. Awalnya tuh gue kayak udah pesimis gitu Bang. Tapi gue tepis lagi perasaannya itu. Gue bilang. Ayo. Bisa-bisa ketemu jalan lagi gitu kan. Karena. Masih positif. Kenapa Bang? Karena itu posisinya siang. Iya. Masih. Bisa diliat dengan mata lah ya. Tapi gue jalan itu udah jauh Bang. Gue tuh. Ini nih ada yang lucu. Ada yang lucu gini Bang. Waktu gue pipis tadi. Kan jam sembilan. Terus gue nyasar kan. Itu tuh jam gue mati. Jadi jam di jam tangan gue itu masih jam sembilan Bang. Oh. Oke. Berarti pas waktu kencing itu masih aktif nih jam lu nih. Intinya pas terakhir kali gue ngeliat jam itu. Pas pipis tadi masih sembilan. Oke oke. Jadi udah mati tuh Bang. Jadi selama gue nyasar tuh mati. Tapi gue ngerasa jalan gue udah jauh Bang. Ya memang gue gak bisa ngukur waktu gitu. Tapi ya. Gue kan. Tau Bang. Dari langkah kaki gue gitu kan. Dari jarak yang gue tempuh. Ya kurang lebih. Lebih dari tiga jam itu Bang Bang. Gila. Gue jalan. Udah lebih dari tiga jam Bang. Gue jalan tuh Bang. Ya set. Gue jalan lagi. Nah inilah. Endingnya nih Bang. Endingnya gue nyasar ini. Gue denger suara Bang. Suara orang kehidupan rame. Positif mati. Wah kali mati. Gitu kan. Positif banget Bang gitu. Kalau mati gue tuh. Wah udah nyampe kali mati nih gue. Gitu kan. Yaudah lah gitu. Karena. Yang di benak gue itu Bang. Dari kali mati. Turun ke bawah. Kalau naik ya. Jauh Bang. Kalau turun mah cepet kita ya. Jalan enak itu paling cuma. Dari batas vegetasi tadi. Kali mati itu paling cuma. Sejam sejam setengah lah. Gue udah lama. Wah kali mati nih kata gue udah nyampe nih gue. Yaudah lah. Akhirnya gue jalan lah Bang. Itu tuh posisinya tuh kayak. Punggungan gunung gitu Bang. Gini. Gue tuh di atas disininya. Sampailah gue di ujung. Di ujung sini. Dan betapa tergejutnya gue Bang. Gue ngeliat desa. 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 Dan gue kaget. Tapi gue masih pake. Mikir pake logika Bang. Gak mungkin ada desa di ketinggian 3000 meter. Sekalipun ada. Ini di tengah hutan. Dan ya setelah. Gue kan sempet research di internet Bang ya. Gak ada. Desa tertinggi itu ya lumajang sama Renu Pani kan. Setelah itu gak ada lagi Bang. Di situ. Di gunungan itu gak ada. Faktanya gue ngeliat desa Bang. Desa. Yang menurut gue juga aneh. Kenampakannya Bang. Kayak gimana gambarannya Bang. Secara bangunan. Memang dia tuh. Bangunannya bukan bangunan. Zaman sekarang itu Bang. Mereka tuh kayak banyak pendopo-pendopo gitu loh Bang. Oke. Pendopo-pendopo terus ada rumah apa segala macem. Jadi kan gue di atas nih Bang. Ya kan keliatan dong Bang. Kesitu. Dan gue banyak ngeliat orang Bang. Dan orangnya juga aneh. Jadi. Itu tuh. Disana gue juga ngeliat orangnya tuh aneh-aneh Bang. Kenapa gue bilang aneh. Memang secara. Secara look fisik gitu Bang. Normal. Yang gak normal ini pakaiannya Bang. Pakaiannya gimana Bang? Pakaiannya itu. Menurut gue untuk zaman sekarang gak etis Bang. Se pelosok-pelosoknya orang desa. Gimana ya. Walaupun sedesa-desanya. Yang masih kumuh. Kayaknya pakaiannya gak gitu deh. Pakaiannya itu Bang. Mereka itu kayak. Kayak di film-film Indosiar. Tahu sih Bang. Film-film kajan di Indosiar itu. Kayak pake kain kemen gitu. Iya. Gitu Bang. Kayak perempuan masih pada pake cawet gitu-gitu Bang. Laki-lakinya tuh kayak. Mereka nih. Kalau bisa gue gambarin Bang ya. Kayak hidup di kerajaan. Tapi mereka budak-budaknya. Oke. Yang cowok pake baju ketekan. Ini loh. Ketek-ketekan kayak baju pangsi gitu Bang. Iya. Kata gue. Loh. Ini gue dimana. Masih pake. Ikit-ikit kepala gitu. Sanggul atas gue. Apa ini gitu. Semakin gue tegesin. Walaupun itu jari dari jauhnya Bang. Gue masih bisa tegesin Bang. Bibir mereka gak ada warnanya Bang. Maksudnya. Pas gue liat mukanya tuh. Bibir mereka gak ada warnanya. Kayak orang habis mandi hujan. Kedinginan gimana sih Bang. Oh. Biru. Iya gitu. Pas gue tegesin. Loh. Aneh gitu. Tapi mereka napak. Mereka tuh napak. Nyeker mereka tuh. Napak Bang. Kalau saat itu. Gue gak mikir pake logika. Mungkin gue udah masuk. Saat itu. Tapi. Untungnya gue masih. Masih bisa mikir pake alkal sehat gitu Bang. Jadi tuh gue gak mau kesih itu Bang. Malah jadi takut gue bahas stress Bang. Dan akhirnya lo? Mundur. Lari punggahan ini kan gue di ujung disini. Gue mundur Bang gini. Ngejauhin itu. Mundurnya pun gue pelan-pelan. Gue takut. Dari mereka itu ada yang tau gue. Ada yang ngedenger gue. Karena mereka gak ada yang notice. Kalau gue ngeliat mereka. Gue mundur. Gue mundur. Ngejauhin itu intinya Bang. Gue lari. Itu gue udah frustasi Bang disitu. Prustasi. Gue lari. Akhirnya gue duduk. Disitu yang ada di pikiran gue kenapa Bang? Gue mati. Gue mati. Gue mikir. Apakah gue udah di alam yang lain atau enggak ya. Gue gak tau Bang. Iya. Karena tidak ada tanda yang menunjukkan kalau gue masuk ke beda alam. Gak ada. Dan gue gak tau itu dimana juga kan gitu. Gue gak bisa. Gak bisa apa. Gak bisa deskripsiin lah gue dimana itu. Ya udah. Pada saat itu tuh gue bener-bener frustasi Bang. Gue duduk kayak orang gimana sih Bang ya. Kayak orang. Kayak orang bingung. Enggak kayak orang udah siap diambil nyawanya Bang. Pasrah. Pasrah Bang. Udah pasrah. Nangis gue Bang. Sempet nangis. Sempet nangis gue disitu. Gue sampe ngomong gini Bang. Ngomong udah bukan dalam hati lagi. Ngomong aja sendiri. Oke. Gue ngomong. Ya Allah. Kalau emang misalkan ini waktunya saya diambil. Ya buruan cabut nyawa saya gitu. Sepasrah itu ya Bang? Iya. Tapi satu saya pesen. Jasad saya ditemuin orang. Oke. Karena saya gak mau orang tua saya tuh nyariin saya gitu. Oke. Seenggaknya kalau emang saya emang harus gak ada udah waktunya. Yang penting jasad saya ditemuin. Ah. Gokil. Gitu. Saat itu saya mikir gitu Bang. Gue mikirnya gitu kan. Kayak apa ya. Udah pasrah Bang. Pasrah kayak. Ya udah gitu buruan gitu. Kalau emang gue harus mati ya buruan gitu. Hmm. Iya. Gue punya temen-temen di bawah Bang gitu kan. Gue gak mau kalau sampe mereka terbebani gitu. Nyariin gue gitu Bang. Gue gak mau. Karena udah lama banget Bang. Iya kata gue Bang. Gak mau gue. Itu gue kayak apa ya. Kayak. Udah. Sepasrah itulah. Iya. Pasrah-pasrahnya gue tuh kenapa Bang. Waktu gue lagi tidur gini Bang. Bukan tidur. Bukan. Tidur merem gitu ya. Kayak udah. Baringin badan gitu Bang. Gitu. Tiba-tiba dari arah kesana tuh. Dari arah sana. Dari arah depan gitu. Kalau gue bangun gitu. Dari arah depan. Kedengeran suara fluid. Oke. Awalnya. Itu jadi harapan buat gue Bang. Wah. Suara fluid. Gue terak-terakan lah Bang. Gue pikir tuh orang ya kan. Kode-kode gitu. Kode-kode di hutan. Lalu gue terak-terakan. Gue terak-terakan. Tolong. Tolong. Woy. Disini ada orang. Woy. Gue terak-terakan lah. Kepuk tangan gue. Dan. Gue baru sadar. Kalau itu tuh. Gak bisa diharapkan. Suara fluid ini nih. Banyak ternyata Bang. Dari depan ada. Dari belakang ada. Sebelah sana ada. Dari situ gue langsung stress Bang. Gue langsung kayak. Ini dimana? Kata gue. Apaan sih ini? Gue kesel juga gitu Bang. Pikir gue. Yaudah. Kalau emang mati. Ya sekarang. Sampai gue nungguin Bang. Kapan gue mati tuh. Gue nungguin. Yaudah mati. Mati ya. Gakak mati. Mati. Ternyata Bang. Kata gue. Gue cuma disitu. Akhirnya gue cuma. Gimana ya? Kalau emang ini bukan waktunya gue. Yaudah cepet tolongin gue disini. Gitu. Ya kasih tau jalannya. Iya. Seenggaknya selamatin gue lah. Kalau emang ini bukan waktunya gue. Gak gini caranya. Gitu. Disitu udah. Gue duduk. Posisi gue duduk Bang. Gue keluarin logistik gue nih. Gue bawa logistik Bang. Keluarin lah. Gue minum. Makan aja Bang logistik. Sisanya. Ya gue gatau. Gue bakal ngasih hidup apa enggak. Yaudah. Sepasra itu Bang. Kayak orang udah gak punya pikiran. Yang ada di benak gue. Keluarga gue. Temen-temen gue. Gitu doang. Kayak gitu. Intinya itu dah. Kalau emang gue harus mati. Seenggaknya jasad gue. Dihitumin orang. Gitu. Pikir gue. Gue udah sepasra itu. Gue udah cuek lah Bang. Kayak orang gak punya gairah hidup. Tiba-tiba. Ada burung Bang. Nyamperin gue. Kalau dibilang jenis burungnya. Yang gue liat ini kayak. Burung jalak Bang. Kayak burung jalak lah. Entah gagak. Entah jalak. Tapi kalau gagak kan hitam. Dia tuh gak hitam. Dia tuh abu-abu kecoklatan gitu lah. Ada. Dia tuh berhenti depan gue Bang. Terus keliling gitu Bang. Loncat-loncatin kecil gitu. Keliling di daerah. Ini burung nih kenapa? Di benak gue. Pikiran. Akal sehat gue. Ya ini. Yang namanya hewan liar Bang. Ya kan. Namanya dateng ke manusia. Paling ngapain kalau bukan minta makan. Secara lo masih bawa logistik. Iya. Gue buka lah Bang. Gue mau isi saroti Bang. Gue sobek-sobek kecil Bang. Gue kasih. Dimakan. Depan gue nih dimakan. Gue tungguin tuh burung makan. Dan memang ada yang aneh. Anehnya gini loh Bang. Ini kan burung liar. Yang namanya burung liar tuh. Pasti. Sem manusia takut gitu Bang. Dideketin ya. Burung ini gue pegang. Gue tangkep. Kayak gue nangkep burung darah gitu Bang. Iya. Gak lari. Bahkan gue ambil roti nih. Gue taruh di tangan gue. Dimakan sama dia. Gitu. Dimakan. Kata gue. Kalau itu burung liar. Gak mungkin bisa. Pasti terbang. Iya lah. Iya sejago-jagonya gue nangkep. Gak bakal bisa Bang. Kabur dia takut. Kata gue ini burung kok santai banget. Yaudah gue cuek Bang. Gue taruh gitu kan. Gue kasih makan. Gue minum. Gue ngeliatin dia aja Bang. Kayak udah bingung nih gue. Gak tau kenapa Bang ya. Gak tau kenapa. Gue tuh kayak mau ngobrol aja sama dia. Kayak mau curhat aja gitu. Iya. Keresahan gue ya. Ngilangin rasa takut lah Bang. Ngilangin rasa panik. Apa segala macem. Udah gak karuan tuh rasa yang gue alamin saat itu. Gue kayak ngobrol sama dia. Gue nih sendirian disini. Gue gak mau nyusahin temen-temen gue. Gue gak mau temen gue nyariin. Gue tuh kepikiran. Kata terakhir ya gue inget banget. Gue cuma bilang ngeliatin sama dia. Kalau kedatangan lu kesini. Mau nambah beban gue makin kesara. Mendingan lu pergi. Gue bilang gitu. Tapi kalau kedatangan lu. Lu bawa hal baik ke gue. Cepet lu anterin gue pulang. Gue bilang gitu. Anterin gue. Gue mau ketemu temen gue. Secara logika Bang. Manusia minta anterin burung. Gak ada Bang ya kan. Pikiran orang gila itu Bang kayak gitu. Gue gak tau gue cuma ngomong gitu. Gak lama kemudian burung itu jalan Bang. Jalan bukan yang terbang. Gak. Oncat-oncat kecil gitu loh. Karah depan. Tengok ke gue. Balik lagi. Itu ada tiga kali begitu Bang. Balik lagi. Kok ini burung kayak minta diikutin kata gue. Ini burung kenapa? Akhirnya udah. Gue pake lah tas gue. Defek gue gue pake. Gue ikutin. Dan burung itu beneran gak terbang Bang. Jalan aja. Dia jalan depan gue loncat-loncatan. Kanan-kiri. Kanan-kiri. Gue ikutin Bang. Itu udah apa ya? Udah gak mikir pake akal sehat Bang. Ya lu pasar sama burung itu. Iya. Dan gue gak tau burung ini bakal bawa gue kemana kan. Kalaupun. Ya namanya kita ngikut burung Bang. Kalau ngikut kucing. Mesti mending Bang. Dia jalan terus. Burung. Kalau ditinggal terbang ya gimana. Kelarin. Iya. Pada saat itu gak mikir apa-apa. Burung ini jalan ya gue ikutin aja. Kemana dia pergi. Seenggaknya gue punya temen gitu. Iya. Gak sendirian. Jalan-jalan-jalan. Dia tuh bener-bener gak terbang Bang. Paling terbang cuma pindah doang. Pindah posisi. Itu juga masih di bawah. Yaudah. Gue jalan. Gue jalan-gual jalan. Gue sepanjang jalan Bang. Gak mikir sesuatu. Gak mikir apa-apa. Intinya gue cerita aja sama dia. Ngomong. Ngomong sama dia begini-begini. Begini-begini. Gue tadi. Gue ngalamin. Gue bilang. Gue di atas tadi gue. Dengar suara macan. Gue bilang gitu kan. Kayak gitu cerita. Kayak orang gila lah Bang. Ngomong-ngomong burung. Gue jalan. Gue jalan. Gue jalan. Kurang lebih setengah jam. Tanpa sadar. Gue udah berada di jalur yang benar Bang. Jalur pendahian. Iya. Gue sadar itu karena. Gue udah ngeliat tali-tali lagi nih. Digantung pohon. Loh. Kok gue disini? Gue bilang. Gue bingung. Kok gue disini ya? Pikir gue. Maksud gue. Wah. Nggak nyangka aja gitu Bang. Kayak. Kok sampai sini. Dan burung itu masih ada. Dia benar ngarah ke bawah Bang. Jangan ke bawah. Ke arah kali mati. Iya. Dan gue ngikutin terus. Terus gue ngikutin. Jalan. Tuh gue disitu udah gak ngomong-ngomong lagi sama dia tuh Bang. Udah fokus sama jalan lah gitu. Jalan. Tapi dia masih ada depan gue gitu. Makin cepet jalan. Gue ikutin. Gue larian. Sampai sebelum keluar kali mati nih. Belum sampai kali mati. Yang di lorong-lorong tadi tuh Bang. Gue bilang. Gue ketemu tiga orang. Ketemu tiga orang. Awalnya gue ragu kalau itu orang beneran. Tapi dia manggil gue. Gue jalan dari atas. Cuk-cuk-cuk gue jalan dari atas. Panggil gue. Mas. Digituin. Baru gue bilang. Wah ini orang nih. Ini orang bener. Gitu. Akhirnya udah gue samperin Bang. Gue lari gue samperin. Mereka tuh lagi metik buah itu loh Bang. Metik buah yang digunung tuh. Yang kayak cherry apa. R-B-R-B itu tuh. Mereka lagi metik itu tuh. Berry-berry itu tuh mereka metik gitu. Nah gue ditawarin. Mau gak mas? Ya. Boleh. Gue makanan gitu. Gue diem kan. Gue kayak masih gak percaya gitu. Mas masih diem. Gue ditanya. Masih dari mana? Dari atas. Hah? Masih tuh baru turun dari atas. Iya sih dari atas. Baru turun. Naiknya kapan? Naiknya semalam. Baru turun sekarang. Masih sama siapa? Sendiri saya. Terus dia bilang. Bang. Masih nyasar kemana? Saya rombongan paling terakhir dari atas. Bertiga tuh dia. Gak ada orang lagi di belakang saya yang turun. Gue gak bisa ngomong lagi dong bang. Gue cerita. Gue nyasar. Ini gak mungkin bang ya. Karena lu masih trauma juga. Iya. Dia kayak berat. Kayak mulut lu mau ngomong berat bang. Kayak gue diem. Mungkin dia sadar kali ya. Sadar notice gitu bang ya. Dengan muka gue yang masih linglung gitu kan. Terus langsung diganding sama dia bang. Ayo turun-turun mas. Kalimati aja dulu. Kalimati. Sepanjang jalan. Gue udah gak ngeliat itu burung bang. Tiba-tiba orang itu nanya. Bisa ketemu jalan. Dianterin siapa mas. Gue mau ngomong dianterin burung. Burungnya udah gak ada. Akhirnya gue diem. Gak tau. Gue bilang gitu doang. Tiba-tiba nemu aja jalan. Udah mas. Ayo mas jalan. Jalan. Diajak tuh gue turun. Mereka tuh pendaki dari Bekasi bang. Oke. Iya. Gue turun. Mereka gue dibawa bang. Gue gak tau gue dibawa kemana. Tuh intinya gue keluar Kalimati. Wah gue udah seneng bang. Alhamdulillah ketemu Kalimati gitu kan. Pasti ketemu kehidupan gue gitu kan. Teman-teman lu masih ingungin. Awalnya gue gak tau. Gue gak tau bang awalnya. Karena kan pikir gue udah lama. Udah lebih dari setengah hari dulu bang. Nah. Dibawalah gue ke tendanya dia. Tendanya dia tuh gak jauh dari pintu hutan bang. Bahwa tendanya dia tuh. Loreng-loreng gitu kan. Gue dibawa duduk. Kasih minum gue. Gue diem. Masih kesini berapa orang. Gue bilang. Saya kesini. Sembilan orang termasuk saya. Gue bilang gitu. Gak kemana dimana. Disana deket. Mau arah jambangan. Gitu kan. Oh masih di ujung. Mau saya anterin gak? Gitu. Gak usah mas. Gak apa-apa gitu. Yaudah istirahat aja katanya gitu. Istirahat disini. Akhirnya udah gue istirahat dulu bang disitu. Gue istirahat. Tiba-tiba. Dia kayak bilang sama gue. Kalau mau tidur tidur aja. Iya. Nah. Ada tenda. Sebelah tendanya dia bang. Orang lain. Nanya. Ini siapa? Mungkin dia. Semalam kenalan gitu ya kan. Terus bingung ada orang lain. Gak tau tadi orang nyasar di atas. Ah nyasar gitu. Iya. Terus ditanya. Dari mana masih? Dari Jakarta. Terus dia bilang gini. Oh. Ini yang tadi temennya nyariin bukan? Hah? Temen saya nyariin. Gitu kan? Temen saya nyariin. Tadi ada yang nyariin temennya gitu. Nanya-nanya. Berapa orang? Satu orang gitu. Orang kayak gimana? Orangnya gondrong. Segini. Kata gue. Oh itu leader gue bang Mba I. Oh. Temen saya nyariin. Yaudah iya saya jalan. Akhirnya gue jalan bang. Kalau tidak. Pamit gue minta. Gue usah dianterin. Gue bilang gitu. Gak apa-apa. Gue jalan. Dan gue baru liat jam lagi gitu bang. Jam gue nyala. Ternyata jam setengah dua belas bang. Lumayan lama juga berat-belanya. Bukan gitu bang. Masalah gue. Gue tuh jalan lebih dari setengah hari bang. Lu mikirnya setengah hari ya? Iya. Secara yang udah gue rasain tuh. Dengan pengalaman yang sebanyak itu juga. Menurut gue gak logis bang. Kalau masih ternyata setengah dua belas. Iya. Kata gue. Kok setengah dua belas? Kata gue. Jadi itu. Anehnya kan gue ilang tuh. Gue ngerasain udah lebih dari setengah hari bang. Tapi ternyata baru dua jam setengah bang. Kan gue ilang jam sembilan. Terakhir kali gue liat jam. Kata gue. Kok bisa ya? Ah. Gak ngerti lah. Gue bodo amat. Yang penting gue ke temen-temen gue dulu. Sebelum gue sampe tenda gue. Kalimat tuh kan luas bang ya. Nah diseberang kalimat ini. Di ujung nih bang. Gak ada tenda-tenda orang kan. Disitu tuh ada ini. Ada. Apa. Orang masang hemok. Nah. Temen-temen gue disitu. Mereka lagi pada foto-foto bang. Kayak orang gak kehilangan gue. Waktu gue sampe. Ke tenda gue. Temen gue yang di ujung itu dada-dada doang. Berat yang mati gue. Mereka bilang gak ngerasain gue dong. Mereka gak ngerasa kehilangan gue. Pas gue sampe. Ada sih Nimas. Dia cuma nanya gini. Bang lu dari mana aja baru turun? Digituin. Gue dari tadi gue Gue udah sekitar sejam yang lalu disini Loh Dia bilang sejam yang lalu bang Sedangkan gue udah ngerasain setengah hari lebih bang Dan gue tanya Ke Bang Bayim disini Lu nyariin gue bang Enggak gue cuma nanya ke dia doang Dia bilang Mana si Boni gitu Gak tau Gue cuman bilang Gue ketiduran Karena gue gak mungkin dong bang Cerita disitu gitu kan Oke lo kip semua tuh ya Gue kip semua bang Dan gue masih gak percaya sama apa yang terjadi gitu kan Secara waktu juga estimasi gak logis menurut gue bang Kan gak mungkin bang Waktu berhenti kan gak lucu bang Iya menurut gue Dan itu kan kalau kata orang yang tadi Ada temen gue yang nyari Mungkin dia beda orang Iya mungkin remokan lain lah Iya nyari Karena gue pribadi temen-temen gue gak nyariin gue Kayak orang gak kehilangan gue Pada saat itu jam makan siang bang Itu mereka yang disitu pada masak Nah yang lain dateng Makan siang Gue itu tidur bang Gue bilang Gue mau tidur dulu Gue capek Gue belum tidur Gue bilang gitu Gue cuma tidur di trek tadi Mereka ngertiin gue Kalau mau turun Ntar-nitaran dulu ya Gue bilang gitu Akhirnya gue tidur bang Satu jam gue tidur Dibangunin Suruh makan Waktu gue bangun Tenda yang lain itu udah pada dilipet Mereka udah pada siap jalan Ya gue ngenak ya kan Akhirnya ya mau gak mau lah bang Gue beresin juga tenda yang tempat gue tidur Gue beresin gue packing Kayaknya gue makan Abis itu cabut Nah sepanjang perjalanan turun nih Gue nginep dulu bang di Ranukumbolo sehari Oh semalaman lagi Iya semalaman Nah disitu Sepanjang jalan itu Sampai gue nginep di Ranukumbolo Sampai gue turun Aman bang Nah Cerita ini bener-bener gak ada yang tau Bahkan temen-temen lo ini Yang tau cuma satu orang bang Si Rifki Karena gue pulangnya itu Misa sama Rifki Berdua Temen-temen gue yang lain itu Beli tiket Kereta udah PP Gue tuh gak dapet Kehabisan Jadi gue berangkatnya doang dapet Berarti lo sama Rifki ini berdua nih Berdua Mereka Tujuh orang Pulang ke Jakarta Misa di stasiun sama gue Gue lanjut Ke Surabaya Karena gue dapet tiket keretanya Dari Surabaya Oke Dan yang tau cerita ini adalah Si Rifki aja Rifki Gue cerita ke Rifki Itu pun gak semua bang Gue cerita itu Gue Belum semua yang kayak Gue cerita Bahwa gue ini ketemu Kayak gini-gini Sampai gue ketemu desa Itu gue gak cerita itu Gue cuma bilang gue nyasar Dan gue ditolongin sama burung Dia kaget Burung apa Gitu Ya jadi kurang lebih kayak gitu ceritanya bang Oke Thank you banget nih Bon ya Iya bang Lo udah mau berbagi cerita lagi Di besok pagi nih Cerita sangat gokil banget Wah gila gue gak bisa menggambarkan situasi Dimana lu tersesat Sampai bertemu desa gaib itu ya Wah gila Kondisi dimana lu pasrah Pengen Yaudah Kalau nyawa gue pengen dapet ambil aja Itu gue belum Gak kebayang ya Apalagi gue di posisi itu Ya mungkin gue bisa melakukan hal yang sama Karena balik lagi Manusia itu tidak bisa hidup Ya Sendirian Itu bang Dia harus berdampingan ya Iya Oke nih Bon Mungkin gue gak usah banyak Tanya-tanya lagi Mengenai pendakian lu Ini pendakian ceritanya sangat kompleks banget Jadi teman-teman semua yang menonton Cerita dan video ini Semoga mengambil sisi positif ya Bon ya Betul Dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua Tidak semua pendakian kita ini menyeramkan Tidak semua pendakian gunung itu menyeramkan juga Tapi bagaimana kita menyikapinya Oke Boni Sebelum kita mengakhiri cerita Lu punya pesan-pesan ga Buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini Oke Jadi Gue titip pesan buat Semua Viewersnya ini Kalau Naik gunung itu Seenggaknya yang diutamakan persiapan ya Itu satu Dan kedua itu Hindari jalan sendiri bang Asli Asli Karena gue kan kebanyakan jalan sendiri tuh bang ya Ya Untuk orang jangan merasa Sombong lah Oh gue udah pernah kesini Ya udah cuek Jangan gitu Karena baik lagi bang Hutan bukan tempat main bang Benar-benar Kurang lebih kayak gitu aja sih bang Oke Thank you banget nih sekali lagi Bon ya Sama-sama bang Udah memampir dan berbagi ceritanya lagi di besok pagi Dari gue Indra Kurang lebih memaaf Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali